Musashi Karya, Eiji Yoshikawa bagian 14. Pengumunan. Jib 16. Musashi merasa kecewa, walau ia tahu tak mungkin ia tiba pada waktunya, biarpun misalnya ia berangkat lebih dini dan berjalan lebih cepat. Tinggalah ia menghibur diri, dengan pendapat bahwa masih ada hari esok, kemana Daizo pergi tanyanya, sukar saya mengatakan. Kami tidak buka toko dalam arti biasa. Ramuan ini disiapkan di pegunungan dan dibawa kemari. Dua kali setahun, musim semi dan musim gugur, para pedagang menimbunnya di sini dan pergi meninggalkannya. Karena tak banyak yang mesti dilakukan, majikan sering melakukan perjalanan, kadang-kadang ke kuil-kuil atau tempat-tempat suci, kadang-kadang juga ke tempat-tempat yang terkenal pemandangannya. Sekarang ini saya kira dia pergi ke Zenkoji, mengelilingi Echigo, kemudian ke Edo. Tapi itu cuma dugaan. Tak pernah dia menyebutkan kemana akan pergi. Apa Anda suka teh sementara teh segar diambil dari dapur? Musashi menanti dengan tak sabar dan gelisah di tengah lingkungan yang demikian rupa itu. Ketika teh datang, ia menanyakan penampilan Daizo, oh, kalau melihatnya, Anda akan segera mengenalinya. Umurnya 52 tahun, sangat tegap juga tampak kuat, mukanya agak persegi, merah sehat, sedikit bopeng. Pelipis kanannya agak botak, berapa tingginya rata-rata, saya kira, bagaimana pakaiannya kebetulan Anda bertanya. Saya kira itulah jalan terbaik untuk mengenalinya. Dia memakai kimono katun China bergaris-garis yang dipesannya dari Sakai, khusus untuk perjalanan ini. Kain itu sangat tidak biasa. Saya sangsi ada orang lain yang memakainya. Musashi mendapat kesan tersendiri tentang watak dan penampilan orang itu. Karena alasan kesopanan, ia berlama-lama tinggal di situ, menghabiskan tehnya. Ia tidak dapat menyusul mereka sebelum matahari terbenam, tapi menurut perhitungannya, kalau ia berjalan malam, pada waktu fajar ia akan sampai di celah Syojiri dan dapat menanti mereka di sana. Waktu ia sampai di kaki celah itu, matahari sudah menghilang dan kabut petang turun dengan lembutnya ke jalan raya. Waktu itu musim semi, lampu rumah-rumah sepanjang jalan menegaskan sepinya pegunungan. Tempat itu masih lima mil jauhnya dari puncak celah. Musashi mendaki terus tanpa berhenti, sampai tiba di Inoji Gahara, suatu tempat tinggi dan rata dekat celah. Di sini ia berbaring di antara bintang-bintang, membiarkan pikirannya mengelana. Tak lama kemudian, ia tertidur lelat kuil kecil sengen menandai puncak bukit karang yang berdiri menjulang seperti bisul di atas dataran tinggi. Itulah titik tertinggi wilayah Syojiri tidur Musashi terganggu suara-suara orang. Naik sini, teriak seseorang. Dari sini kita dapat melihat gunung Fuji, Musashi duduk dan memandang ke sekitar, tapi tak melihat seorang pun cahaya pagi itu memesona. Dan di sana kelihatan segitiga merah gunung Fuji yang mengapung di lautan awan, masih mengenakan mantel selju musim dinginnya. Pemandangan itu melantunkan pekek kegembiraan kekanak-kanakan dari bibir Musashi. Ia telah menyaksikan banyak lukisan tentang gunung yang terkenal ini dan memiliki gambaran tersendiri tentangnya, tapi baru pertama kali inilah ia benar-benar menyaksikannya. Gunung itu hampir 150 km jauhnya, tapi seperti terletak pada dataran yang sama dengan dataran tempatnya berdiri, indah sekali desahnya, dan dibiarkannya air mata mengambang pada matanya yang tidak berkedip. Ia tertegun oleh kekecilannya sendiri, dan sedih memikirkan betapa tak berarti dirinya di tengah keluasan alam semesta. Semenjak kemenangannya di pohon penus lebar itu, diam-diam ia sudah berani berpikir bahwa hanya ada beberapa orang, itu pun kalau benar-benar ada, yang seperti dirinya, memenuhi syarat untuk disebut pemain pedang besar. Hidupnya di bumi ini pendek, terbatas, tetapi keindahan dan kemegahan gunung Fuji itu abadi. Jengkel dan murung, ia bertanya pada diri sendiri, bagaimana ia dapat memberikan arti kepada prestasi-prestasi dengan pedangnya itu ada hal yang tak terhindarkan dalam ker alam itu menjulang dengan anggun dan garang di atas dirinya. Wajarlah bahwa ia ditakdirkan tetap berada di bawahnya. Maka ia berlutut di hadapan gunung itu, berharap agar kecongkokannya diampuni, lalu ia menangkupkan tangan untuk berdoa demi ketenangan abadi ibunya dan demi keselamatan Otsu dan Jotaro. Ia menyatakan terima kasih kepada negerinya dan mohon diizinkan menjadi besar, sekalipun misalnya ia tidak dapat ambil bagian dalam kebesaran alam tetapi selagi berlutut, berbagai pikiran datang berlomba dalam otaknya. Apakah yang menyebabkan ia berpikir bahwa manusia itu sendiri kecil? Tidakkah alam itu sendiri besar hanya apabila dicerminkan oleh matem manusia? Tidakkah dewa-dewa sendiri ada hanya apabila mereka mengadakan hubungan dengan hati makhluk hidup? Manusia adalah jiwa-jiwa hidup, bukannya batu karang mati yang melaksanakan perbuatan-perbuatan terbesar, sebagai manusia, katanya pada dirinya, aku tidak begitu jauh dari dewa-dewa dan alam semesta. Aku dapat menyentuh mereka dengan pedang semeter yang ku bawa ini. Tapi itu tak akan terjadi seandainya aku masih merasakan perbedaan yang begitu besar antara alam dan manusia. Dan seandainya aku tetap jauh dari dunia ampu sejati, manusia yang berkembang penuh, hernungannya terganggu oleh ocehan beberapa saudagar yang sudah naik ke tempat yang tak jauh darinya, dan sedang memandang puncak gunung itu. Mereka benar. Kita dapat melihatnya, tapi tak sering kita dapat membungkuk di hadapan gunung suci itu dari tempat ini, para musafir masuk seperti barisan semut dari dua jurusan, sambil memikul beraneka warna muatan. Cepat atau lambat, Daizo dan Jotaro akan sampai di atas bukit ini. Sekiranya ia kebetulan gagal menemukan mereka di antara para musafir itu, pasti mereka melihat papan pernyataan yang ditinggalkannya di kaki batu karang, kepada Daizo dari Narai. Saya ingin sekali bertemu dengan Anda apabila lewat tempat ini. Saya nantikan Anda di kuil atas. Musashi, guru Jotaro matahari sudah tinggi sekarang. Selama itu, Musashi terus mengawasi jalan, seperti seekor burung ngelang, tapi tak ada tanda-tanda Daizo. Di sisi lain celah itu, jalan terbagi menjadi tiga. Satu langsung menuju Edo, lewat Koshu. Jalan kedua, yang merupakan jalan utama, melewati celah Husui dan memasuki Edo dari utara. Jalan ketiga memelok ke provinsi-provinsi utara. Apakah Daizo menuju utara ke Zenkoji atau menuju timur ke Edo, ia tetap mesti menggunakan celah ini. Namun, seperti disadari Musashi, orang tidak selamanya berpergian dengan keruk yang diharapkan. Pedagang besar itu bisa saja pergi ke suatu tempat yang jauh dari jalan yang biasa ditempuh orang, atau dapat juga ia menginap satu malam lagi di kaki gunung. Musashi memutuskan tidak ada jeleknya kembali ke sana untuk bertanya tentang Daizo. Baru saja ia menuruni pintasan yang menuju karang terjal, didengarnya suara serak yang dikenalnya, itu dia di atas seketika itu juga teringat olehnya tongkat yang sudah menyerempet tubuhnya dua malam sebelum itu, turun dari sana teriak Gwanosuke. Ia menatap Musashi dengan tongkat di tangan. Kau lari. Kau sudah menduga aku akan menantangmu dan kau lari keluar. Turun sini, dan ayo lawan aku sekali lagi Musashi berhenti di antara dua batu, bersandar pada salah satu darinya dan menatap Gwanosuke tanpa mengucapkan sepatah katapun Gwanosuke menyimpulkan bahwa Musashi takkan datang, karena itu katanya pada ibunya, Ibu tunggu di sini. Aku akan naik dan melemparkannya ke bawah. Lihat saja tunggu celah ibunya yang waktu itu naik lembu. Itulah kesalahanmu. Kau tidak sabaran. Kau mesti belajar membaca pikiran musuhmu sebelum masuk dalam pertempuran. Sekiranya ada melemparkan batu besar padamu apa yang akan terjadi? Musashi mendengar suara mereka, tapi kata-katanya tak jelas. Tentang dirinya, ia merasa sudah menang. Ia sudah mengerti bagaimana Gwanosuke menggunakan tongkatnya. Yang terasa mengganggu adalah kebencian mereka dan keinginan mereka untuk membalas dendam. Kalau Gwanosuke kalah lagi, mereka akan jauh lebih dendam lagi. Dari pengalamannya dengan keluarga Yoshio K, ia kenal jeleknya pertarungan yang mengakibatkan permusuhan lebih besar lagi. Lebih gawat dari itu adalah ibu orang itu yang menurut pengelihatan Musashi adalah Hosugi kedua, seorang perempuan yang mencintai anak lelakinya secara membuta dan akan menaruh dendam abadi pada siapa saja yang merugikan anaknya. Ketika ia membalikan badan dan mulai mendaki, tunggu tertahan oleh daya suara perempuan tua itu, Musashi berhenti dan membalikan badan perempuan itu turun dari lembu dan berjalan ke kaki batu. Ketika merasa yakin bahwa Musashi memperhatikan, ia berlutut meletakkan kedua tangannya ke tanah dan membungkuk rendah. Musashi belum pernah melakukan apapun yang menyebabkan perempuan itu menghinakan diri di hadapannya, namun ia balas membungkuk sebaik-baiknya di jalan setapak berbatu itu. Tangannya dikedepankan, seakan hendak menolong perempuan itu berdiri, samurai yang baik seru perempuan itu. Saya malu muncul di hadapan Anda seperti ini. Saya yakin Anda tidak menyimpan perasaan lain terhadap saya, selain perasaan mencemoahkan karena sifat keras kepala saya. Tapi saya bertindak seperti ini bukan karena benci, dengki, atau niat jahat. Saya harap Anda menaruh kasihan pada anak saya. Sepuluh tahun lamanya dia berlatih sendirian tanpa guru, tanpa teman, tanpa lawan yang benar-benar bernilai. Saya mohon Anda memberikan kepadanya pelajaran sekali lagi dalam seni pertarungan. Musashi mendengarkan tanpa berkata-kata, saya gusar melihat Anda meninggalkan kami seperti ini, sambung perempuan itu dengan penuh perasaan. Prestasi anak saya dua hari lalu itu jelek sekali. Kalau dia tidak melakukan sesuatu untuk membuktikan kemampuannya, baik dia maupun saya takkan dapat menghadapi nenek moyang kami. Sekarang ini, dia tak lebih dari seorang petani yang kalah berkelahi. Karena dia sudah mendapat peruntungan baik berjumpa dengan petarung setaraf Anda, sungguh sayang kalau dia tidak mengambil keuntungan dari pengalaman itu. Itu sebabnya saya bawa dia kemari. Saya mohon Anda memperhatikan permintaan saya ini dan menerima tantangannya, selesai berbicara, ia membungkuk lagi, hampir seperti sedang memuja di kaki Musashi-Musashi turun bukit, memegang tangannya dan membantunya kembali naik lembu. Gonosuke, katanya, ambil tali ini. Mari kita bicara sambil jalan. Akanku pertimbangkan aku berkelahi denganmu atau tidak, Musashi berjalan agak di depan mereka. Tak sepatah katapun diucapkannya, sekalipun ia menyarankan bicara tentang soal itu. Gonosuke terus memandang punggung Musashi dengan sikap curiga, sekali-sekali dengan iseng mencintikan cambuk pada kaki lembu. Ibunya tampak gelisah dan khawatir ketika mereka telah berjalan sekitar satu kilometer, Musashi menggerutu dan menoleh ke belakang. Baik, aku akan berkelahi katanya sambil melepaskan tali. Gonosuke berkata, kau siap sekarang ia menoleh ke sekitar untuk memeriksa posisinya, seakan-akan ia hendak menyelesaikan perkara itu. Seketika itu juga Musashi mengabaikan saja pemuda itu, dan sebaliknya menyapa ibunya, apa ibu siap menghadapi yang terburuk? Pertarungan macam ini sama saja dengan perkelahian sampai mati, sekalipun senjatanya tidak sama, untuk pertama kalinya perempuan tua itu tertawa. Tak perlu berkata begitu. Kalau dia kalah dari orang yang lebih muda seperti Anda, dia dapat meninggalkan seni perang sama sekali. Dan kalau dia memang meninggalkannya, tak ada lagi gunanya hidup. Kalau itu yang terjadi, saya takkan dendam pada Anda, kalau memang begitu pikir ibu, baik, Musashi mengambil tali yang tadi dijatuhkan Gonosuke. Kalau kita tetap di jalan, orang banyak akan datang. Mari kita ikatkan lembu ini, dan saya akan berkelahi sampai kapanpun, sebatang pohon besar tumbuh di tengah tanah datar tempat mereka berdiri. Musashi menudingnya dan mengajak mereka ke sana, siapkan dirimu, Gonosuke. Katanya tenang Gonosuke tidak memerlukan dorongan lagi. Seketika itu ia sudah berdiri di hadapan Musashi, dengan tongkat dihadapkan ke tanah. Musashi berdiri dengan tangan kosong, lengan dan bahunya kendur. Kau tidak bersiap, tanya Gonosuke. Buat apa kemarahan Gonosuke mengejolak? Ambil senjata untuk berkelahi. Apa saja, aku siap, tanpa senjata-senjataku di sini, jawab Musashi, meletakkan tangan kirinya ke gagang pedang. Kau berkelahi dengan pedang. Jawaban Musashi hanya senyuman kecil miring pada sudut mulutnya. Mereka sampai pada tahap yang tak memungkinkan penghamburan percakapan kecil ibu Gonosuke duduk di bawah pohon, sambil memperhatikan seperti buda dari batu. Jangan berkelahi dulu. Tunggu katanya tapi keduanya tidak mendengar kata-kata itu. Mereka saling menatap, tanpa membuat gerakan sekecil apapun. Tongkat Gonosuke ada di bawah lengannya, menanti kesempatan memukul. Tongkat itu seakan-akan telah menghirup seluruh udara dataran tinggi itu, dan siap mengembuskannya dalam suatu pukulan besar bercampur jeritan. Tangan Musashi menempel ke bagian bawah gagang pedangnya, matanya seakan menembus tubuh Gonosuke. Secara mental pertempuran sudah dimulai, karena matu dapat mendatangkan kerusakan lebih hebat kepada manusia daripada pedang atau tongkat. Sesudah sayatan pemukaan dilakukan dengan mata, barulah pedang atau tongkat menyelingap masuk dengan mudah. Tunggu seru si ibu lagi, ada apa? Tanya Musashi sambil melompat mundur 2-3 meter ke tempat taman. Anda berkelahi dengan pedang sungguhan kerus saya tidak memberdakan pedang kayu atau pedang sungguhan. Saya bukannya mau menghentikan Anda, saya minta ibu mengerti. Dari kayu atau baja, pedang itu mutlak. Dalam pertarungan yang betul-betul, tidak ada ukuran setengah jalan. Satu-satunya care untuk menghindari bahaya adalah lari, Anda benar sekali, tapi menurut saya dalam pertandingan sepenting ini Anda mesti menyatakan diri secara resmi. Masing-masing dari kalian menghadapi lawan yang jarang kalian temui. Pada waktu perkelahian selesai semuanya sudah terlambat, benar, Gonosuke, sebutkan dulu namamu. Gonosuke membungkuk resmi kepada Musashi. Mayang jauh kami kabarnya Kakumyo yang pernah berjuang di bawah panji-panji prajurit besar dari Kiso, Minamoto no Yoshinaka. Sesudah kematian Yoshinaka, Kakumyo menjadi pengikut honan yang kudus. Ada kemungkinan, kami berasal dari keluarga yang sama dengan dia. Berabad-abad nenek moyang kami hidup di wilayah ini, tapi pada angkatan ayahku kami menderita bencana yang takanku sebutkan di sini. Dalam kekecewaanku, aku pergi dengan ibuku ke Kulon Take dan bersumpah secara tertulis bahwa aku akan memulihkan nama baik kami dengan mengikuti jalan samurai. Di hadapan Dewa Kulon Take, aku memperoleh teknik penggunaan tongkat. Aku sebut itu Gaya Muso, artinya Gaya Wahyu, karena aku memperolehnya di kulil itu. Orang menyebutku Muso Gonosuke, Musashi balas membungkuk. Keluarga ku diturunkan oleh Hirata Sogen. Keluarga ku cabang dari keluarga Akamatsu dari Harima. Aku anak tunggal Semen Bunisa yang tinggal di desa Miyamoto, di Mimasaka. Aku mendapat nama Miyamoto Musashi. Aku tak punya keluarga dekat, dan aku membaktikan hidupku pada jalan pedang. Kalau aku gugur oleh tongkat, tak perluka susah payah mengurus mayatku, ia kembali pada jurus awalnya. Teriaknya, siap-siap perempuan tua itu kelihatan hampir tak bernapas. Bukannya membiarkan bahaya datang pada dirinya dan anaknya, ia justru pergi mencari-cari bahaya itu, dan dengan sengaja menempatkan anaknya di hadapan pedang Musashi yang berkilau. Jalan yang ditempuhnya itu sungguh tak terpikirkan untuk seorang ibu biasa, tapi ia percaya sepenuhnya bahwa yang diperbuatnya itu benar. Sekarang ia duduk dalam sikap resmi, bahunya sedikit dikedepankan dan tangannya disusun di pangkuan dengan santun. Tubuhnya seperti mengecil dan mengisut. Sukar dipercaya bahwa ia telah melahirkan beberapa anak. Semuanya meninggal kecuali seorang, tapi ia bertekad menempuh berapapun kesulitan yang ada untuk menjadikan anaknya yang masih hidup itu. Seorang petarung mata perempuan itu memperlihatkan kilas cahaya, seakan-akan semua dewa dan bodhisatwa di alam semesta berkumpul dalam dirinya untuk menyaksikan pertempuran itu. Begitu Musashi mencabut pedannya, bulu Roma Gonosuke meremang. Secara naluriah ia merasa bahwa berhadapan dengan pedang Musashi, nasibnya sudah ditentukan. Yang ia lihat di hadapannya ini adalah orang yang belum pernah ia saksikan. Dua hari sebelumnya, ia perhatikan Musashi dalam sikap santai dan lues, bagaikan garis-garis lembut mengalir pada tulisan kaligrafi ia tak siap menghadapi orang yang kini ia hadapi. Orang yang bisa menjadi contoh dalam soal kecermatan, seperti huruf yang ditulis persegi dan rapi sekali, di mana garis dan titik terletak pada tempat yang tepat karena sadar telah salah menilai lawan, ia merasa tak dapat mengayunkan serangan hebat seperti yang ia lakukan sebelumnya. Tongkatnya tetap dalam kedudukan seimbang, tapi tidak berdaya di atas kepalanya selagi kedua orang itu berhadapan dalam diam, kabut pagi terakhir telah menghilang. Seekor burung terbang malas di antara mereka dan pegunungan tampak kabur di kejauhan. Sekonyong-konyong sebuah jeritan membelah udara, seakan-akan burung itu terjungkal ke bumi. Sukar sekali dikatakan bunyi itu berasal dari pedang atau dari tongkat. Bunyi itu seperti tak nyata, seperti tepukan sebelah tangan, menurut istilah para pemeluk Zen serentak dengan itu, dua tubuh yang bergerak seirama senjata masing-masing, mengubah posisi. Perubahan itu terjadi lebih cepat daripada beralihnya gambaran dari metu ke otak. Pukulan Gonosuke tidak mengenai sasaran. Secara defensif, Musashi memutar lengan bawahnya dan menyapukannya ke atas dari sisi Gonosuke, ke suatu titik di atas kepalanya, hingga hampir saja mengenai bahu kanan dan pelipisnya. Sesudah itu Musashi melepaskan pukulan balik yang hebat, suatu pukulan yang sebelumnya telah menyebabkan semua lawannya kerepotan. Tetapi Gonosuke menahan pedang itu di atas kepala dengan tongkat yang dipegang dekat kedua ujungnya sekiranya pedang itu tidak miring saat mengenai kayu, senjata Gonosuke pasti terbelah dua. Seriaya beranjak, Gonosuke menusukan siku kiri ke depan dan mengangkat siku kanan, dengan maksud memukul jaringan saraf simpatis Musashi. Tetapi pada saat yang seharusnya mendatangkan dampak menentukan itu, ujung tongkat ternyata masih kurang satu inci dari tubuh Musashi karena pedang dan tongkat bersilang di atas kepala Gonosuke, maka mereka sama-sama tak dapat maju atau mundur. Keduanya tahu bahwa gerakan keliru berarti maut mendadak. Sekalipun posisi waktu itu serupa jalan buntu, perisai pedang, lawan, perisai pedang, namun Musashi sadar akan perbedaan penting antara pedang dan tongkat. Tongkat jelas tak punya perisai, tak punya lempengan, tak punya gagang, tak punya ujung, tetapi di tangan seorang ahli seperti Gonosuke, bagian manapun dari senjata sepanjang empat kaki itu dapat menjadi lempengan, ujung, atau gagang. Dengan demikian, tongkat itu jauh lebih serba guna daripada pedang, dan bahkan dapat dipergunakan sebagai lembing pendek karena tak dapat meramalkan reaksi Gonosuke, Musashi tak dapat menarik senjatanya. Gonosuke, sebaliknya, berada pada posisi lebih berbahaya, senjatanya hanya memainkan peranan pasif untuk menahan lempengan pedang Musashi. Jika ia membiarkan semangatnya guncang sesaat saja, pedang akan membelah kepalanya wajah Gonosuke pucat. Ia menggigit bibir bawahnya, dan keringat berkilau di sekitar sudut-sudut matanya yang menengadah. Kedua senjata yang bersilang itu mulai berguncang, dan napas Gonosuke menjadi berat. Gonosuke teriak ibunya. Wajahnya lebih pucat lagi. Ia mengangkat tubuhnya dan menampar pahanya sendiri. Pahamu terlalu tinggi teriaknya. Kemudian ia menjatuhkan diri ke depan. Kesadaran seakan akan meninggalkan dirinya. Terdengar suara seolah ia muntah darah tampak seolah pedang dan tongkat akan tetap berpaut sampai kedua petarung itu berubah menjadi batu. Mendengar teriakan perempuan tua itu, kedua petarung berpisah dengan kekuatan lebih mengerikan daripada ketika mereka berpaut sambil mengentakan tumit ke tanah, Musashi melompat mundur 3 meter jauhnya. Jarak itu dalam sekejap ditutup Gonosuke beserta panjang tongkatnya. Hampir Musashi tak berhasil melompat ke samping karena serangan Mautmi, Gonosuke terhuyung ke depan dan kehilangan keseimbangan, hingga punggungnya terbuka untuk serangan. Musashi bergerak dengan kecepatan elang pemburu, dan kilat cahaya kecil pun mengenai otot-otot punggung musuhnya, musuh terhuyung dan jatuh tengkurap, diiringi mbik anak sapi ketakutan. Musashi duduk bergedebuk di rumput, sambil menangkupkan tangan di perut, aku menyerah, teriaknya tidak terdengar suara apapun dari pihak Gonosuke. Ibunya hanya menatap kosong ke sosok yang tak berdaya itu. Ia terlalu takjub, hingga tak dapat berbicara, cuma punggung pedang yang saya pakai tadi, kata Musashi kepadanya. Tapi karena kelihatannya ibu itu tidak memahaminya, katanya lagi, bawakan dia air. Lukanya tidak begitu parah, apa teriak perempuan itu tak percaya. Melihat bahwa pada tubuh anaknya tak ada darah, ia berjalan tertatih-tatih ke sisinya dan memeluknya. Ia sebut nama anaknya, ia bawakan air, dan kemudian ia guncang-guncangkan sampai Gonosuke sadar. Kembali Gonosuke memandang kosong pada Musashi beberapa menit lamanya, kemudian datang mendekat dan membungkukan kepala sampai ke tanah. Maaf, katanya pendek. Anda terlalu baik buat saya, Musashi, yang seperti baru tersadar dari keadaan kesurupan, meraih tangannya, katanya, Kenapa begitu? Kau tidak kalah, akulah yang kalah, ia buka bagian depan kimononya. Lihat ini ia tuding noda merah bekas pukulan tongkat. Sedikit saja lagi, aku terbunuh, dalam suaranya terasa getar guncangan, karena sesungguhnya ia belum dapat membayangkan kapan dan bagaimana ia mendapat luka itu. Gonosuke dan ibunya menatap tanda merah itu, tapi tidak mengatakan apa-apa. Musashi menutup kembali kimononya, dan bertanya kepada perempuan tua itu, kenapa ia memperingatkan ada yang keliru atau berbahaya dalam jurusanaknya. Saya bukan ahli dalam soal-soal ini, tapi ketika saya perhatikan dia mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menahan pedang Anda, terasa oleh saya diaki hilangan kesempatan. Dia tak dapat maju, tak dapat mundur, padahal dia terlampau bergairah waktu itu. Tapi saya melihat sekiranya dia mau menurunkan pahannya saja, sedangkan letak tangan tetap dipertahankan, ujung tongkat dengan sendirinya dapat memukul dada Anda. Semua itu terjadi cuma sesaat. Waktu itu saya sendiri tak sadar akan apa yang saya katakan, Musashi mengangguk. Ia menganggap dirinya beruntung, menerima pelajaran bermanfaat tanpa mesti membayar dengan hidupnya. Gonosuke pun mendengarkan dengan taksim. Ia juga memperoleh wawasan baru. Apa yang baru saja dialaminya itu bukannya wahyu, melainkan perjalanan ke perbatasan hidup dan mati. Ibunya, yang mengerti bahwa ia berada di ambang bencana, telah memberikan pelajaran bagaimana bertahan hidup bertahun-tahun kemudian, sesudah Gonosuke memantapkan gayanya sendiri dan menjadi terkenal di mana-mana, ia mencatat teknik yang ditemukan ibunya saat itu. Walaupun ia menulis cukup panjang tentang kesetiaan ibunya dan pertandingannya dengan Musashi, ia tetap menahan diri dan tidak mengatakan ia menang. Sebaliknya, untuk selanjutnya kepada orang banyak ia mengatakan kalah, walaupun kekalahan itu merupakan pelajaran yang tidak ternilai baginya sesudah menyampaikan harapannya akan kesehatan yang baik bagi ibu dan anak, Musashi melanjutkan perjalanan dari Inoji Gahara ke Kamiswa. Ia tidak tahu bahwa ia terus diikuti oleh samurai yang di sepanjang jalan itu terus menanyai tukang kuda di pos kuda dan semua musafir lain apakah mereka melihat Musashi cinta semalam luka Musashi terasa sakit sekali, karenanya ia tidak menggunakan waktunya di Kamiswa untuk bertanya-tanya tentang Otsu dan Jotaro, melainkan pergi ke sumber air panas di Simosua. Kota yang terletak di tepi danau Suha itu besar sekali. Jumlah rumah penduduk biasa saja lebih dari seribu buah di penginapan yang diperuntukkan bagi para Daimlo, permandiannya ditutup atap, tetapi kolam-kolam yang terletak di sepanjang jalan tidak beratap, dan dapat dipergunakan oleh siapa saja yang ingin menggunakannya. Musashi menggantungkan pakaian dan pedangnya pada sebatang pohon, dan masuk ke air yang beruap. Sambil memijat-mijat bagian yang bengkak pada sisi kanan perutnya, ia mengistirahatkan kepalanya ke batu di ujung kolam, memejamkan mata, dan menikmati rasa nyaman yang menyenangkan, sekalipun sedikit pening. Matahari mulai terbenam, dan kabut kemerahan naik dari permukaan danau yang tampak di antara rumah-rumah nelayan sepanjang pantai. Sejumlah petak sayuran kecil ada di antara kolam dan jalan, di mana orang dan kuda datang dan pergi, diiringi suara orang dan hiruk-pikuk biasa. Di sebuah warung yang menjual minyak lampu dan tetek bengek lain, seorang samurai sedang membeli sandal jerami. Sesudah memilih sepasang yang cocok baginya, ia duduk di sebuah bangku, melepaskan sandal lamanya, dan mengikatkan yang baru, Anda mestinya sudah mendengar tentang itu, katanya kepada pemilik warung. Peristiwanya terjadi di bawah pohon penus lebar besar di Ichijoji, dekat Kyoto. Ronin itu sendirian menghadapi seluruh keluarga Yoshio-ka, dan dia berkelahi dengan semangat yang sudah jarang kita dengar sekarang. Saya yakin dia melewati jalan ini. Anda yakin tidak melihatnya sekalipun keinginannya sangat besar, samurai itu rupanya sedikit sekali mengetahui tentang orang yang dicarinya, termasuk umur dan kel orang itu berpakaian. Mendengar jawaban tidak, dua-tiga kali ia mengulang dengan kecewa, biar bagaimana, saya mesti ketemu dia, sambil menyelesaikan ikatan sandalnya. Samurai yang umurnya sekitar 40 tahun itu berpakaian baik, kulitnya terbakar matahari akibat berjalan jauh. Rambut pada pelipisnya tegak di seputar tali anyaman yang dikenakannya, sedangkan kekuatan ekspresi wajahnya sesuai dengan sosok tubuhnya yang jantan. Musashi menduga bahwa pada tubuh orang itu terdapat tanda-tanda dan penebalan kulit akibat pemakaian ketopong. Tak ingat aku apa pernah melihatnya sebelumnya, pikirnya. Tapi kalau dia pergi ke sana kemari bicara tentang perguruan Yoshio-ka, barangkali dia salah seorang murid di situ. Perguruan itu punya banyak sekali murid. Beberapa orang tentunya punya tulang punggung. Mungkin mereka merencanakan komplotan baru untuk membalas dendam. Ketika orang itu selesai dengan urusannya dan pergi, Musashi mengeringkan badan dan mengenakan pakaianlah mengira keadaan sudah aman. Tetapi ketika keluar menuju jalan raya, ia hampir bertumbukan dengan orang itu. Samurai itu membungkuk sambil memperhatikan Musashi dengan risak sama. Katanya, Anda kan Miyamoto Musashi. Musashi mengangguk. Samurai itu mengabaikan saja ekspresi curiga di wajah Musashi. Ia berkata, Saya memang sudah tahu tadi, sebentar ia memuji-muji ketajaman penglihatannya sendiri, lalu melanjutkan dengan nada bersahabat, Anda tak mungkin membayangkan, betapa bahagia Safa dapat bertemu Anda akhirnya. Saya merasa akan bertemu Anda entah di mana di jalan ini, tanpa berhenti untuk memberikan kesempatan bicara kepada Musashi, ia mendesak Musashi menginap di penginapan yang sama dengannya. Percayalah, tambahnya, Anda tak perlu khawatir dengan Safa. Status saya, maafkan saya karena menyebutkan, adalah demikian rupa hingga biasanya saya mengadakan perjalanan dengan selusin abdi dan hak penggantian kuda. Saya pembantu Deit Masamune, yang dipertuan benteng Auba di Mutsu. Nama saya Ishimoda Geki, ketika Musashi pasif saja menerima undangan itu, Geki mendesak agar mereka tinggal di penginapan para Daimyo, dan ia mengantar Musashi ke tempat itu, bagaimana kalau kita mandi tanyanya. Tapi, ya, Anda baru saya mandi. Baiklah, saya persilahkan Anda bersantai dulu sementara saya mandi. Saya akan segera kembali. Ia melepaskan pakaian perjalanannya, mengambil handuk, dan meninggalkan ruangan walaupun orang itu memiliki care bergauli yang menawan. Kepala Musashi penuh di jejali pertanyaan. Kenapa pula prajurit yang sudah baik kedudukannya ini mencarinya? Kenapa sikapnya demikian bersahabat bapak tak ingin ganti pakaian yang lebih enak? Tanya gadis pelayan sambil mengulurkan kimono berlapis kapuk yang memang disediakan untuk para tamu. Tidak, terima kasih. Saya barangkali tidak tinggal di sini. Musashi melangkah ke beranda. Di belakangnya, ia dengar gadis itu tenang-tenang mengatur baki-baki makan malam. Ketika ia perhatikan riak air danau itu berubah dari warna nila tua menjadi hitam, bayangan metho-tsu yang sedih terbentuk dalam kepalanya. Tempatku mencari mungkin salah, pikirnya. Penjahat yang tega menculik seorang perempuan pasti punya naluri menghindari kota-kota, ia seperti mendengar Otsu berseru-seru minta tolong. Benarkah bila kita menerima pandangan filsafat bahwa segala yang terjadi di dunia ini adalah akibat kemauan langit? Ia merasa bersalah karena hanya berdiri di situ, tanpa melakukan sesuatu kembali dari mandi, Ishimoda Geki minta maaf telah meninggalkan Musashi sendirian. Kemudian ia duduk menghadapi baki makan malam. Melihat Musashi masih mengenakan kimononya sendiri, ia bertanya, Kenapa Anda tidak ganti pakaian saya merasa senang dengan pakaian saya sendiri? Saya selalu mengenakan ini di jalan, di dalam rumah, dan ketika tidur di tanah, di bawah pohon, Geki merasa terkesan sekali. Saya mengerti, katanya. Anda ingin selalu siap bertindak, tak peduli di manapun. Yang dipertuhan Jade akan kagum dengan sikap itu, ia menatap wajah Musashi. Perasaan kagum tak disembunyikannya. Wajah Musashi waktu itu diterangi lampu dari samping. Sebentar kemudian ia sadar kembali, katanya, Nah, silakan duduk dan mari minum seh sedikit. Ia membasuh mangkuk dalam cambung air dan menawarkannya pada Musashi. Musashi duduk dan membungkuk. Ia meletakkan tangan di pangkuan, tanyanya, Boleh saya bertanya, Kenapa Anda memperlakukan saya demikian bersahabat? Dan kalau Anda tidak keberatan, kenapa Anda bertanya-tanya tentang saya di jalan-jalan? Saya kira memang wajar kalau Anda heran, tapi sesungguhnya sedikit sekali keterangannya. Barangkali care paling sederhana untuk menerangkannya adalah saya terobsesi pada Anda. Ia berhenti sebentar, tertawa, dan lanjutnya, Ya, soalnya cuma tergila-gila, seorang lelaki tertarik kepada lelaki lain, Geki kelihatannya merasa penjelasan itu sudah cukup, tapi Musashi justru jadi lebih bingung lagi. Memang agaknya bukan tidak mungkin seorang lelaki terpikat lelaki lain, tapi ia sendiri tak pernah punya pengalaman macam itu. Takuan orangnya terlalu keras, hingga tidak menimbulkan perasaan sayang yang kuat. Kutsu hidup di dunia yang sama sekali berbeda. Sekis husai menduduki taraf yang jauh di atas Musashi, hingga perasaan suka atau tak suka tidak terbayangkan olehnya. Kemungkinan, itulah Kergeki menjilat, tapi orang yang membuat pernyataan seperti itu berarti membuka diri terhadap tuduhan bahwa ia tidak jujur. Namun Musashi sanksi apakah samurai ini seorang penjilat? Orangnya terlalu pejal dan perawatannya terlalu jantan, jelasnya, apa maksud Anda? Tanya Musashi dengan nada sabar, waktu Anda mengatakan tertarik pada saya itu barangkali saya terlalu lancang, tapi semenjak mendengar tentang prestasi Anda di Ichijoji itu, saya yakin Anda orang yang saya sukai dan akan sangat saya sukai, Anda di Kyoto waktu itu ya, saya datang pada bulan pertama, dan saya tinggal di kediaman yang dipertuan Deit di Jalan Sanjo. Ketika kebetulan singgah di kediaman yang dipertuan Karasumaru Mitsuhiro, sehari sesudah pertempuran itu, Safa mendengar sedikit tentang Anda. Beliau mengatakan pernah berjumpa dengan Anda, dan beliau bicara tentang masa muda Anda, dan tentang apa yang Anda lakukan di waktu lampau. Karena merasa tertarik sekali, saya putuskan saya harus berusaha menjumpai Anda. Dalam perjalanan dari Kyoto, saya lihat papan pengumuman yang Anda pasang di celah Shijirio, Anda melihatnya sungguh ironis, pikir Musashi, bahwa papan itu bukan mendatangkan Jotaro, melainkan orang lain yang kehadirannya tak pernah lah mimpikan, tetapi makin lama ia timbang-timbang persoalan itu, makin ia merasa kurang pantas mendapat kehormatan seperti yang diberikan Geki itu sadar akan kekeliruan dan kegalauannya sendiri. Ia merasa pujian-pujian Geki itu hanya membuatnya malu dengan penuh ketulusan. Ia berkata, Saya pikir terlalu tinggi Anda menilai saya, ada banyak samurai terkemuka yang bekerja di bawah yang dipertuhandit. Tanah perdikannya saja menghasilkan 5 juta gantang. Saya sudah bertemu dengan banyak pemain pedang yang cakep, tapi dari pendengaran saya, rasanya hanya sedikit yang dapat dibandingkan dengan Anda. Apalagi Anda masih sangat muda. Masa depan Anda masih panjang. Dan itulah saya kira yang menyebabkan saya terangsang. Bagaimanapun, sesudah kita bertemu sekarang, marilah kita bersahabat. Silakan minum dan bicara tentang apa saja yang menarik minat Anda. Musashi menerima mangkuk shake itu dengan senang hati, dan mulai mengimbangi pengundangnya dalam minum. Tak lama kemudian, wajahnya sudah merah padam geki kuat sekali minum. Katanya, kami samurai dari utara dapat banyak minum. Kami melakukannya supaya badan hangat. Yang dipertuhandit dapat mengalahkan kami semua dalam minum. Dengan seorang jenderal kuat yang memimpin di muka, pasukan tidak ketinggalan, gadis pelayan terus juga mendatangkan shake tambahan. Bahkan sesudah beberapa kali ia merapikan sumbu lampu, geki belum memperlihatkan kecenderungan berhenti. Mari kita minum sepanjang malam, sarannya dengan begitu, kita dapat bicara sepanjang malam, baik, kata Musashi menyetujui. Kemudian sambil tersenyum, Anda bilang Anda pernah bicara dengan Karasumaru. Apa Anda kenal baik dengannya? Kami tak dapat disebut sahabat dekat, tapi selama beberapa tahun, berkali-kali saya datang ke rumahnya, menyampaikan pesan. Sikapnya sangat bersahabat, betul, saya pernah bertemu dengannya, diperkenalkan oleh Honami Kutsu. Untuk seorang bangsawan, dia tampak sekali penuh semangat hidup, dengan wajah agak tak puas, geki berkata, apa itu satu-satunya kesan Anda? Kalau Anda bicara dengannya agak lama, saya pikir Anda akan terkesan oleh kecerdasan dan ketulusannya, kami waktu itu bersama-sama pergi ke daerah lokalisiasi, kalau demikian, saya kira dia menahan diri untuk tidak mengungkapkan dirinya yang sebenarnya waktu itu, bagaimana dia sebenarnya geki memperlihatkan gaya lebih resmi, dan dengan nada agak sungguh-sungguh, katanya, dia orang yang gelisah. Kalau mau, dapat Anda katakan dia orang yang sedih. Ker-ker diktatorial yang dipakai songgun sangat menggelisahkan dirinya, sejenak Musashi mendengar bunyi berirama gembira dari arah danau, dan melihat bayangan yang ditimbulkan oleh cahaya lampu putih mendadak geki bertanya, Musashi sahabatku, demi siapa Anda berusaha menyempurnakan permainan pedang Anda karena tak pernah memikirkan pertanyaan itu, Musashi menjawab dengan penuh keterus terangan, demi diri saya sendiri, soal itu baik saja, tapi demi siapa Anda berusaha meningkatkan diri? Saya yakin tujuan Anda bukan sekadar kehormatan atau kemuliaan pribadi. Itu rasanya tak cukup untuk orang setaraf Anda, secara kebetulan, atau memang menurut rencana, geleki sampai pada persoalan yang memang hendak dibicarakannya. Sekarang, ketika seluruh negeri berada di bawah kekuasaan Ieyasu, katanya, kita punya semacam perdamaian dan kesejahteraan. Tapi apa keduanya itu nyata? Apa rakyat benar-benar hidup bahagia di bawah sistem yang sekarang berabad-abad lamanya kita di perintah keluarga Hojo, Ashikaga, Oda Nobunaga, Hideyoshi satu rangkaian panjang penguasa militer yang menindas tidak hanya rakyat, tetapi juga kaisar dan istana. Pemerintah kaisar dimanfaatkan, dan rakyat diperas tanpa kenal ampun. Segala keuntungan jatuh ke tangan kelas militer. Hal ini terjadi sejak Minamoto no Yoritomo, kan? Dan situasi sekarang tidak berubah, Nobunaga rupanya punya pengertian tentang ketidaknya adilan yang sedang berlaku. Setidaknya dia membangun istana baru untuk kaisar. Hideyoshi tidak hanya menghormati kaisar Gouyozi dengan menyuruh semua daimur menunjukkan sembah kepadanya, tapi bahkan mencoba memberikan kemakmuran dan kebahagiaan kepada rakyat biasa. Tapi bagaimana dengan Ieyasu? Maksud dan tujuannya tidak pernah keluar dari keuntungan klannya sendiri. Sekali lagi, kebahagiaan rakyat dan kesejahteraan keluarga kaisar dikorbankan untuk menciptakan kekayaan dan kekuasaan diktator militer. Kita rupanya berada di ambang pintu abad tirani yang lain lagi. Tak seorang pun lebih prihatin dengan keadaan ini daripada yang dipertuan Detmasamune, juga yang dipertuan Karasumaru sebagai wakil kaum bangsawan. Geki berhenti bicara untuk menantikan tanggapan, tapi tak ada kata-kata Musashi selain, oh, begitu, yang hampir tanpa tekanan seperti orang lain juga, Musashi sadar akan terjadinya perubahan-perubahan politik yang drastis semenjak pertempuran Sekigahara. Namun ia tidak pernah mencurahkan perhatian pada kegiatan para daimyo daerah Osaka dan motif-motif tersembunyi keluarga Tokugawa, juga sikap yang diambil oleh bangsawan-bangsawan kuat dari luar kalangan, seperti Jade dan Shimazu. Yang ia ketahui tentang Jade hanyalah bahwa tanah perdikannya secara resmi memiliki penghasilan 3 juta gantang setahun, tapi dalam kenyataan barangkali menghasilkan 5 juta gantang, sebagaimana disebutkan Geki, 2 kali setahun, sambung Geki, yang dipertuan Jade mengirimkan hasil tanah perdikan kami kepada yang dipertuan Konu di Kyoto, untuk dipersembahkan pada Kaisar. Tak pernah dia tidak melakukan hal itu, bahkan juga di masa perang. Itu juga sebabnya saya berada di Kyoto, Benteng Aoba adalah satu-satunya di negeri ini yang memiliki ruangan khusus bagi Kaisar. Tampaknya ruangan itu tak pernah digunakan, tetapi yang dipertuan Jade bagaimanapun menyisihkan ruangan yang dibangun dari kayu istana Kaisar lama, ketika istana itu dibangun kembali. Ia bawa kayu itu dari Kyoto ke Sendai, dengan perahu, dan sekarang baiklah saya ceritakan tentang perang di Korea. Selama berlangsungnya peperangan di sana itu, Kak Toh, Konishi, dan jenderal-jenderal lain bersaing memperebutkan kemaskuran dan kemenangan pribadi. Tidak demikian halnya dengan yang dipertuan Jade. Dia tidak menggunakan lambang keluarga sendiri, melainkan lambang matahari terbit, dan dia menyatakan pada semua orang bahwa dia memimpin orang-orangnya ke Korea itu sama sekali bukan untuk kemuliaan sendiri, atau untuk kemuliaan Hideyoshi. Dia pergi ke sana karena cintanya kepada Jepang, Musashi mendengarkan dengan penuh perhatian, dan Geki jadi tenggelam dalam monolog yang melukiskan tuannya dengan istilah-istilah mentereng, dan meyakinkan Musashi bahwa tuannya tidak tertandingi dalam kesetiaan bulatnya kepada bangsa dan kaisar. Sejenak ia lupa akan minuman, tapi kemudian tiba-tiba ia memandang ke bawah, dan katanya, Sek sudah dingin, ia menepukan tangan memanggil gadis pelayan, dan hendak memesan lagi Musashi buru-buru menyelanya. Saya sudah lebih dari cukup. Kalau Anda tidak keberatan, saya lebih suka makan nasi dan minum teh sekarang, sudah gerutu Geki lah kelihatan kecewa, tetapi karena rasa hormat kepada temannya, ia menyuruh gadis pelayan membawakan nasi Geki terus bicara, sementara mereka makan. Kesan yang diperoleh Musashi tentang semangat yang dimiliki para samurai tanah perdikan yang dipertuhandai adalah bahwa sebagai perorangan maupun kelompok, mereka memang benar-benar meminati jalan samurai dan mendisiplinkan diri sesuai dengan jalan itu. Jalan ini telah ada sejak zaman kuno, ketika kelas prajurit lahir, tapi nilai-nilai moral dan kewajiban-kewajiban sekarang ini tidak lebih dari kenangan samar-samar. Ketika terjadi kekalutan peperangan di dalam negeri pada abad 15 dan 16, etika militer mulai menyimpang kalau tidak mau dikatakan terabaikan sama sekali. Sekarang hampir setiap orang yang dapat menggunakan pedang atau menembakkan anak panah dari busurnya sudah dianggap samurai, tak peduli ada tidaknya perhatian terhadap makna yang lebih dalam dari jalan itu. Samurai gaya perorangan seringkali adalah orang yang rendah wataknya dan hina nalurinya dibandingkan petani atau orang kota biasa. Karena hanya memiliki tenaga dan teknik untuk merebut penghormatan dari orang-orang yang ada di bawah mereka, pada akhirnya mereka pasti hancur. Hanya sedikit Daimyo yang mampu melihat hal ini dan hanya segelimpir pengikut kalangan atas Tokugawa dan Toyotomi yang berpikir untuk menciptakan jalan samurai baru yang dapat menjadi dasar kekuatan dan kesejahteraan bangsa pikiran Musashi kembali ke tahun-tahun ketika ia ditahan di benteng Himeji. Takuan ingat bahwa yang dipertuan Ikeda menyimpan dalam perpustakaannya naskah tulisan tangan Michio Sushinkan dan karangan Fushikian. Takuan mengambilnya supaya dipelajari Musashi. Fushikian adalah nama samaran jenderal termasur wasugi Kenshin. Dalam bukunya, Fushikian mencatat soal-soal latihan etika sehari-hari untuk pegangan para pengikut utamanya. Dari buku itu, Musashi tidak hanya belajar tentang kegiatan pribadi Kenshin, melainkan juga memperoleh pengertian tentang kenapa tanah perdikan Kenshin di Echigo kemudian dikenal di seluruh negeri karena kekayaan dan kecakapan militernya terbuai oleh penggambaran Geki yang bersemangat. Musashi mulai merasa bahwa yang dipertuan Ikeda punya kesamaan dengan Kenshin dalam ketulusan hati. Ia juga menciptakan suasana tertentu di daerahnya, di mana para samurai didorong untuk mengembangkan jalan baru, jalan yang akan memungkinkan mereka melawan, termasuk melawan segun apabila perlu. Anda mesti memaafkan saya karena terus bicara tentang hal-hal yang menjadi minat saya sendiri, kata Geki. Bagaimana pendapat Anda, Musashi? Tak ingin Anda datang ke Sendai untuk melihat sendiri? Yang dipertuan itu orangnya jujur dan terus terang. Kalau Anda memang berusaha keras menemukan jalan itu, status Anda yang sekarang ini tidak menjadi soal baginya. Anda dapat bicara dengannya, seperti bicara dengan orang lain, banyak yang diperlukan oleh samurai yang hendak mempersembahkan hidupnya kepada negerinya. Saya akan lebih dari bahagia kalau dapat memperkenalkan Anda. Kalau setuju, kita dapat pergi ke Sendai bersama-sama, waktu itu baki-baki makan malam sudah diambil, tapi semangat Geki sama sekali belum menurun. Musashi terkesan, tapi masih tetap berhati-hati, dan katanya, saya mesti memikirkannya dulu sebelum memberi jawaban, ia mengucapkan selamat malam, dan pergi ke kamarnya. Di situ ia berbaring melotot dalam gelap, matanya berkilat-kilat. Jalan Samurai Ia pusatkan perhatian pada ajaran itu dalam penerapannya dengan dirinya dan pedangnya. Tiba-tiba ia melihat kebenaran, teknik-teknik pedang bukanlah tujuan yang sedang dikejarnya. Yang ia cari adalah jalan pedang yang mencakup segalanya. Pedang mesti jauh lebih berarti daripada senjata sederhana. Ia mesti merupakan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan hidup. Jalan Uasugi Kenshin dan Diet Masamune terlalu bersifat militer, terlampau picik. Akan terserah kepadanya untuk melengkapi segi-segi manusianya, memberikan lebih banyak kedalaman, lebih banyak keunggulan untuk pertama kali, ia bertanya apakah mungkin seorang manusia biasa menyatu dengan alam semesta. Pemberian uang pikiran pertama yang menggugah Musashi adalah tentang Otsu dan Jotaro. Walaupun ia dan Geki bercakap-cakap ramah sambil makan pagi, masalah bagaimana menemukan mereka berdua itulah yang paling menyetat pikirannya. Keluar dari penginapan, tanpa disadarinya ia perhatikan betul-betul setiap wajah yang dijumpainya di jalan raya. Sekali dua kali dikiranya ia melihat Otsu di depan, tapi ternyata ia keliru, Anda rupanya mencari seseorang, kata Geki, memang. Teman-teman saya terpisah dari saya di jalan, dan sekarang saya khawatir dengan nasib mereka. Saya pikir, lebih baik saya melepaskan keinginan pergi ke Edo, dan mencari jalan lain, dengan kecewa, kata Geki, sayang sekali. Saya ingin sekali berjalan bersama Anda. Saya harap Anda tidak mengubah keinginan mengunjungi Sendai, gara-gara saya bicara terlalu banyak semalam, sikap Geki yang terus terang dan jantan itu merangsang Musashi. Anda baik sekali, katanya. Saya harap saya punya kesempatan nanti, saya ingin Anda menyaksikan sendiri, bagaimana samurai kami membawa diri. Dan kalau Anda tidak tertarik soal itu, Nah, anggap saja itu sekadar tamasya. Anda dapat mendengarkan lagu-lagu setempat, dan mengunjungi Maksus Himah. Tempat itu terkenal pemandangannya, Geki minta diri, dan lekas-lekas menuju celah wadah Musashi membalikan badan dan kembali ke persimpangan Nakasendo, pangkal jalan Raya Kusuh. Selagi ia berdiri di sana, merencanakan apa yang hendak diperbuatnya, segerombolan pekerja harian dan suam mendatanginya. Pakaian mereka menunjukkan bahwa mereka kuli, tukang kuda, atau pemikul joli yang bisa dipergunakan orang di daerah itu. Mereka datang pelan-pelan dengan tangan terlipat, kelihatannya seperti segerombolan kepiting mati mereka dengan kasar menyelidik tubuh Musashi. Seorang dari mereka berkata, Pak, kelihatannya Anda sedang mencari seseorang. Seorang wanita cantik atau pesuruh Musashi menggelengkan kepala, mengusir mereka dengan isyarat agak meremuhkan, lalu menyingkir. Tak tahu ia apakah akan pergi ke timur atau barat, tapi akhirnya ia putuskan untuk menghabiskan waktu hari itu dengan melihat-lihat apa yang dapat ia temukan di sekitar tempat itu. Kalau pencarian yang dilakukannya tidak membawa hasil, selanjutnya ia dapat pergi ke ibu kota Sogung dengan hati bersih salah seorang pekerja menyela pikirannya. Kalau memang mencari seseorang, kami dapat membantu, katanya. Itu lebih baik daripada berdiri-diri di bawah sinar matahari. Bagaimana tampang orangnya yang lain menambahkan, kami bahkan tidak menentukan tarif jasa kami. Kami serahkan pada Tuan, akhirnya Musashi mengalah. Ia bahkan melukiskan Otsu dan Jotaro secara terperinci sesudah berunding dengan teman-temannya. Orang pertama tadi mengatakan, kami belum pernah melihat mereka, tapi kalau kami membentuk kelompok-kelompok, kami yakin akan menemukan mereka. Penculik-penculik itu tentunya masuk salah satu dari tiga jalan antara Suha dan Syojiri. Anda tak kenal daerah ini, tapi kami kenal, Musashi tidak begitu optimis tentang kemungkinan berhasil di medan yang demikian sukar, tapi katanya, baik, pergilah cari mereka. Jadi, teriak orang-orang itu sekali lagi mereka berkerumun, berpura-pura sedang memutuskan bagian pekerjaan masing-masing. Kemudian pimpinan mereka maju ke depan dan menggosok-gosok tangan dengan sikap hormat. Cuma masih ada satu soal kecil, Pak. Begini, saya kurang suka menyebutkan ini, tapi kami ini cuma pekerja tak berduit. Tak ada di antara kami yang sudah makan hari ini. Apa tak dapat Anda memberi persekot buat setengah hari pembayaran, dengan sedikit tambahan? Saya jamin akan menemukan teman-teman Anda itu sebelum matahari tenggelam, Tentu, saya memang mau memberi orang itu menyebut suatu jumlah, tapi sesudah Musashi menghitung uangnya, ternyata jumlah itu lebih tinggi dari uang yang dimilikinya. Musashi bukan orang yang tidak hirau dengan nilai uang, tapi karena ia hidup sendirian, tanpa tanggungan, sikapnya terhadap uang boleh dikata masa bodoh. Teman-teman dan orang-orang yang kagum padanya kadang-kadang menyumbangnya untuk perjalanan, dan ada kuil-kuil yang sering dapat memberikan penginapan gratis kepadanya. Pada kesempatan lain, ia dapat tidur di udara terbuka, atau pergi tanpa mestimakan secara normal. Dengan berbagai cara, ia selalu dapat mengatasi soal itu dalam perjalanan ini, ia telah menyerahkan soal uang kepada Otsu yang mendapat hadiah besar berupa uang perjalanan dari Iang di Pertuan Karasumaru. Otsu lah yang telah membayar macam-macam rekening dan memberinya uang saku tiap pagi, seperti biasa dilakukan seorang istri sesudah menyisihkan sedikit untuk diri sendiri, Musashi pun membagikan sisa uangnya pada orang-orang itu. Walaupun sebetulnya mereka mengharapkan jumlah yang lebih besar, mereka setuju melakukan pencarian sebagai pertolongan khusus, nantikan kami dekat gerbang bertingkat 2 di tempat suci suam Yojin, nasihat si juru bicara. Petang nanti, kami kembali membawa berita, dan mereka berangkat ke beberapa jurusan Musashi tidak membuang-buang waktu percuma, tapi pergi melihat benteng Takashima dan kota Simoswa, juga berhenti di sana-sini untuk mencatat ciri-ciri topografi setempat, yang mungkin di masa depan ada gunanya, dan memperhatikan ker-ker pengairan di sana. Beberapa kali ia bertanya apakah di daerah itu ada ahli militer terkemuka, tapi tak ada jawaban menarik yang didengarnya ketika matahari semakin terbenam, ia pergi ke tempat suci dan duduk di tangga batu yang menuju gerbang bertingkat 2. Badannya lelah tak bersemangat. Tak seorang pun memperlihatkan hidung, karena itu ia berjalan mengitari pekarangan kecil yang luas itu. Namun ketika kembali di pintu gebang, tetap tidak ada orang bunyi kuda yang mengentak-entakan kaki ke tanah mulai menekan sarafnya, walaupun bunyi itu tidak keras. Ia turun tangga dan tiba di sebuah gubuk yang hanya remang-remang kelihatan akibat tertutup pepohonan. Seorang perawat kuda tua sedang memberi makan kuda putih suci milik tempat suci orang itu menatap Musashi dengan sikap curiga. Ada apa tanyanya kasar apa urusanmu dengan kulil ini ketika orang itu mendengar alasan Musashi ada di sana, ia tertawa terpingkal-pingkal. Karena sama sekali tidak merasa lucu, Musashi tidak berusaha menyembunyikan amarahnya. Namun sebelum ia mengatakan sesuatu, orang tua itu berkata, tak bisa kau jalan sendirian di jalan ini. Kau terlalu polos. Apa kau percaya betul, hama-hama jalanan itu akan menghabiskan waktu seharian buat mencari teman-temanmu? Kalau kau bayar mereka di muka, kau takkan melihat mereka lagi, maksud bapak? Mereka cuma pura-pura waktu membentuk kelompok-kelompok dan berangkat itu kim wajah si perawat kuda berubah bersimpati. Kau sudah ditipu katanya. Aku dengar ada sekitar 10 orang gelandangan minum-minum dan berjudi di balik bukit sebelah sana hari ini. Kemungkinan besar mereka itulah orangnya. Hal-hal ini sering terjadi, kemudian ia menyampaikan beberapa cerita tentang musafir-musafir yang ditipu uangnya oleh pekerja-pekerja bejat itu, tetapi ia menyimpulkan dengan lunak, Yah, demikianlah dunia ini. Lebih baik mulai sekarang kau lebih berhati-hati. Setelah memberikan nasihat bijaksana itu, ia mengambil ember kosong dan pergi meninggalkan musashi yang merasa dirinya tolong. Sudah terlambat melakukan sesuatu sekarang, keluhnya. Aku membanggakan diri karena mampu tidak memberikan peluang sedikitpun pada lawan, tapi sekarang aku dapat ditipu oleh gerombolan pekerja Buta Ruf, bukti tentang mudahnya dirinya ditipu orang itu datang seperti tamparan pada wajahnya. Kekurangan-kekurangan seperti itu dapat dengan mudah mengeruhkan latihannya dalam seni perang. Bagaimana mungkin orang yang demikian mudah ditipu oleh orang-orang yang lebih rendah darinya dapat secara efektif memimpin pasukan? Sambil naik pelan-pelan menuju gerbang ia memutuskan untuk mencurahkan lebih banyak perhatian pada care-care yang dipakai dunia sekitarnya salah seorang pekerja menoleh ke sana kemari dalam gelap. Begitu melihat Musashi, ia memanggilnya dan berlari turun tangga, saya senang dapat ketemu Anda, katanya. Saya sudah dapat berita tentang seorang dari orang-orang yang Anda cari itu, oh, Musashi keheranan, karena baru saja ia memarahi dirinya atas kenaifannya. Ia senang mengetahui bahwa tidak semua orang di dunia ini penipu. Yang kau maksud seorang dari mereka itu anak lelaki atau perempuan anak lelaki? Dia bersama Dezo dari Narai, dan saya sudah tahu di mana Dezo berada, atau setidak-tidaknya ke mana dia pergi. Kemana saya kira orang-orang yang bersama saya tadi pagi takkan memenuhi janji mereka. Mereka sudah memutuskan menghabiskan waktu hari ini dengan berjudi, tapi saya kasihan pada Anda. Saya pergi dari Suojiri ke Seba, dan bertanya pada semua orang yang saya temui. Tak seorang pun tahu tentang gadis itu, tapi saya dengar dari pelayan di penginapan tempat saya makan bahwa Dezo lewat Sua sekitar tengah hari ini, dalam perjalanan ke Celahwada. Gadis pelayan itu mengatakan Dezo bersama seorang anak lelaki, dengan rasa malu, kata Musashi sedikit resmi, terima kasih Kasudi memberitahukan hal itu padaku. Ia keluarkan kantong uangnya, walaupun ia tahu isinya hanya cukup untuk makannya sendiri. Sesaat ia ragu-ragu, tapi karena pikirnya kejujuran tak boleh tidak mendapat ganjaran, maka ia serahkan uang terakhir miliknya kepada pekerja itu senang mendapat imbalan. Orang itu mengangkat uang tersebut ke dahinya sebagai tanda terima kasih, dan pergi dengan gembira melihat uangnya dibawa pergi. Musashi merasa telah menggunakan uang itu untuk tujuan yang lebih berharga daripada sekadar pengisi perut. Barangkali sesudah mengetahui bahwa tingkah laku yang benar dapat mendatangkan keuntungan, hari berikutnya pekerja itu akan mau menolong musafir lain lagi hari sudah gelap, tapi Musashi memutuskan untuk tidak tidur di bawah tepian atap rumah petani, melainkan akan melintasi celah wadah. Kalau sepanjang malam ia berjalan terus, ia dapat menyusul Dezo. Ia berangkat dan sekali lagi ia senang bahwa pada malam hari ia berada di jalan sepi. Ada sesuatu yang mengimbau nalurinya dalam suasana itu. Seraya menghitung langkah kakinya dan mendengarkan suara langit di atas sana, ia melupakan segalanya dan bergirang atas kehadirannya di dunia ini. Apabila dikelilingi kumpulan orang yang sibuk, ia seringkali merasa sedih dan terpencil, tapi sekarang ia merasa hidup dan ringan hati. Ia dapat memikirkan hidup ini dengan kepala dingin dan objektif, bahkan dapat menyanjung dirinya sebagaimana ia menyanjung orang yang tak dikenalnya sama sekali sebentar setelah tengah malam, renungannya terganggu oleh seberkas cahaya di kejauhan. Sesudah menyeberangi jembatan sungai Oceaid, ia mendaki terus dengan mantap. Satu celah sudah dilaluinya. Celah berikutnya yaitu celah wadah, membayang di langit berbintang di atasnya, dan di sebelahnya terdapat penyeberangan yang lebih tinggi lagi, di daemon. Cahaya itu terdapat di dalam sebuah lubang yang sejajar letaknya dengan kedua punggung pegunungan itu, kelihatannya seperti api unggun, pikirnya, dan untuk pertama kali selama berjam-jam itu, perutnya terasa lapar. Barangkali di sana aku bisa mengeringkan lengan baju dan makan sedikit bubur atau yang lain, ketika sudah dekat, ternyata cahaya itu bukan dari api di luar rumah, melainkan dari warung teh kecil di pinggir jalan. Ada 4-5 pancang untuk menambatkan kuda, tapi tak ada kuda. Rasanya mustahil ada orang di tempat seperti itu, malam-malam begini, namun ia mendengar suara-suara serak bercampur ke meretak bunyi api. Beberapa menit lamanya ia berdiri ragu-ragu di bawah tepian atap. Kalau rumah itu gubuk petani atau penebang kayu, ia tak akan ragu minta tempat berteduh atau sisa makanan, tapi ini rumah usaha bawa makanan membuatnya lebih lapar daripada sebelumnya. Asap hangat menyelimutinya. Ia tak dapat lagi meninggalkan tempat itu. Yah, kalau ku jelaskan keadaanku, barangkali mereka mau menerima patung untuk pembayaran, yang disebutnya patung itu adalah patung kanon yang telah dipahatnya dari kayu peremtua. Begitu ia masuk warung, para tamu terkejut dan berhenti berbicara. Bagian dalam warung itu sederhana, lantainya dari tanah, dengan perapian dan kerudung api di tengah. Di sekitarnya berkerumun tiga orang lelaki yang duduk di bangku. Di dalam kuali sedang direbus daging babi hutan campur lobak besar. Sebuah guci sek dihangatkan di dalam abu. Tukang warung berdiri membelakangi mereka, mengiris airis acar sambil mengobrol dengan ramahnya, mau apa tanya salah seorang tamu, seorang lelaki bermata tajam bercambang panjang. Musashi terlampau lapar, hingga tak mendengar. Ia lewati orang-orang itu, dan sambil duduk di ujung bangku, katanya pada tukang warung, kasih saya makan, cepat. Nasi acar cukuplah. Apa saja, orang itu menuangkan sedikit kuah ke nasi dingin di mangkuk, dan meletakkannya di depan Musashi. Anda mau lewat celah malam ini? Tanyanya, ya, Gumam Musashi, yang waktu itu sudah mengambil supit dan sudah akan menyerbu makanan dengan bergeirah. Sesudah dua kali menyuap ia bertanya, barangkali bapak tahu, apa orang yang namanya Deizo dari Narai ada lewat tempat ini sore tadi, menuju celah? Dia bersama seorang anak lelaki, menyesal sekali saya tak dapat membantu Anda, kemudian kata si pemilik warung pada orang-orang yang lain, Oji, apakah kau atau orang-orangmu melihat orang tua jalan dengan anak lelaki sesudah saling berbisik? Ketiga orang itu menjawab tidak dan serempak menggeleng sesudah kenyang dan merasa hangat oleh makanan panas itu, Musashi mulai khawatir memikirkan pembayarannya. Ia ragu-ragu bicara dengan tukang warung, karena hadirnya orang-orang lain, tapi sekejap pun ia tidak merasa sedang mengemis. Cuma menurutnya kebutuhan perutnya lebih penting untuk diatasi terlebih dahulu. Ia memutuskan bahwa jika tukang warung tidak mau menerima patungnya, ia akan menawarkan belatinya, saya minta maaf, katanya memulai, karena saya sama sekali tak punya uang tunai. Tapi harap maklum, saya bukannya minta makan tanpa bayar. Saya punya barang yang dapat saya tawarkan, kalau bapak mau menerimanya, di luar dugaan, sikap tukang warung ternyata ramah. Jawabannya, saya kira bisa saja. Apa barangnya patung kanon, patung benar-benarah, tapi bukan karya pemahat terkenal, cuma hasil pahatan sendiri. Harganya takkan cukup buat semangkuk nasi, tapi biar bagaimana silakan bapak lihat dulu, ketika ia mulai melepas tali-tali tas yang bertahun-tahun di bawahnya itu, ketiga orang lain meninggalkan minuman mereka dan memusatkan perhatian kepada tangan musashi. Di samping patung, tas itu berisi juga sepasang pakaian dalam untuk ganti, dan perangkat alat tulis. Begitu dikosongkan isinya, ada barang yang jatuh ke tanah dengan bunyi mendenting. Tamu-tamu lain menahan nafas, karena barang yang tergeletak di kaki musashi itu ternyata kantong uang, dan dari kantong itu keluar beberapa matu uang lemas dan perat. Musashi sendiri membelalak heran tanpa kata, oh, dari mana ini datangnya tanyanya heran orang-orang lain menjulurkan leher untuk melongok harta kekayaannya. Musashi merasa ada barang lain lagi dalam tas itu, dan ketika dikeluarkannya ternyata sepucuk surat. Surat berisi satu baris kalimat, bunyinya, untuk sementara, ini dapat menutup biaya perjalananmu, dan ditanda tangani, Geki mengertilah musashi apa artinya. Itulah ker Geki berusaha membeli jasanya, demi yang dipertuhandit masa muneh dari sendai benteng Auba. Kemungkinan bakal terjadinya benturan terakhir antara keluarga Tokugawa dan keluarga Toyotomi memang semakin besar, hingga para daimyo besar itu semakin merasakan pentingnya memperoleh pesilat cakap dalam jumlah besar. Kera yang disenangi dalam persaingan tajam merebut samurai yang benar-benar terkemuka adalah mencoba memaksa mereka berutang, walaupun hanya dalam jumlah kecil, dan kemudian memperoleh persetujuan diam-diam untuk mengadakan kerjasama di masa mendatang sudah menjadi pengetahuan umum bahwa Toyotomi Hideyori memberikan uang dalam jumlah besar pada Gotomatabe dan Sanada Yukimura. Walaupun Yukimura berpura-pura mengundurkan diri di Gunung Kudo, sekian banyak emas parak dikirimkan kepadanya dari benteng Osaka, hingga Ieasu melancarkan pemeriksaan besar-besaran. Karena kebutuhan pribadi seorang jenderal yang sudah mengundurkan diri di pertapaan itu sederhana sekali, pastilah uang itu kemudian diteruskan pada beberapa ribu ronin miskin yang kerjanya menghabis-habiskan waktu di kota-kota besar dan kecil yang berdekatan, sambil menanti pecahnya permusuhan menemukan seorang pesilat cakap seperti diakini oleh geti itu, dan memikatnya untuk bekerja pada tuannya adalah satu di antara jasa paling berharga yang dapat dilakukan seorang abdi. Dan justru karena alasan ini, Musashi tak punya minat terhadap uang keki. Menggunakan uang itu berarti menanggung kewajiban yang tak diinginkannya. Dalam beberapa detik saja ia sudah memutuskan untuk mengabaikan pemberian itu, dan berpura-pura bahwa uang itu tidak ada tanpa berkata-kata, ia membungkuk-memungut kantong uang itu dan memasukkannya kembali ke dalam tasnya. Kepada tukang warung ia berkata, seakan-akan tidak terjadi sesuatu, baiklah, akan saya tinggalkan patung ini buat pembayaran, tapi orang itu menolak keras. Saya tak bisa menerimanya, loh, apa salahnya patung ini? Saya memang tidak menamakan diri pemahat, tapi, oh, patung ini tidak jelek, dan saya mau saja menerimanya, kalau cuan tak punya uang seperti cuan bilang tadi, tapi nyatanya cuan punya banyak uang. Kenapa pula cuan lempar-lemparkan uang tunai cuan hingga orang banyak melihatnya, kalau cuan ingin dikira sudah bangkrut tamu-tamu lain pun jadi sadar dan tergetar melihat emas itu, dan mereka mengangguk-anggukan kepala sebagai tanda setuju. Karena sadar akan sia-sia mengatakan uang itu bukan uangnya, Musashi mengeluarkan sekeping uang perak dan menyerahkannya kepada tukang warung, ini terlalu banyak, cuan, keluh tukang warung. Apa tak ada uang kecil? Pengamatan sepintas menunjukkan bahwa keping-keping uang dalam kantong Musashi itu beberapa macam nilainya, tapi tak ada yang kecil. Tak usah khawatir soal kembaliannya, kata Musashi. Bapak boleh ambil, karena tak dapat lagi berpegang pada khayal bahwa uang itu tidak ada, Musashi memasukkan tempat uang itu ke dalam kantong bagian perut untuk keamanannya, kemudian ia panggul bungkusannya dan menghilang dalam gelap, sekalipun ia banyak mendengar desakan untuk tinggal lebih lama. Karena sudah makan dan pulih kesehatannya, menurut perhitungannya ia dapat sampai di celah daemon waktu matahari terbit. Siang hari ia dapat melihat di sekitarnya bunga-bunga dataran tinggi dalam jumlah melimpah rodo dendron, gentian, kerisan liar tapi pada malam hari, di tengah lautan luas kegelapan itu, yang tampak olehnya hanyalah kabut seperti kapas yang bergayut ke tanah baru sekitar 2 mil dari warung teh itu, seorang dari orang-orang yang dilihatnya di warung berseru kepadanya, tunggu, ada yang Anda lupa, sesudah dekat Musashi, orang itu berkata sambil terengah-engah, minta ampun, jalan Anda cepat sekali. Sesudah Anda pergi, saya temukan uang ini, dan saya bawa kemari. Tentunya milik Anda, ia keluarkan keping uang perak yang ditolak oleh Musashi, dengan mengatakan uang itu pasti bukan uangnya. Tapi orang itu berkeras mengatakan uang itu milik Musashi. Uang ini tentunya menggelinding ke sudut waktu kantong uang Anda jatuh, karena memang tidak menghitung uang itu, Musashi tidak dapat membuktikan bahwa orang itu keliru. Disertai ucapan terima kasih, ia terima uang perak itu dan ia masukkan ke dalam lengan kimononya. Namun, karena alasan tertentu, ia sama sekali tidak tergerak oleh pameran kejujuran ini walaupun tugas orang itu sudah selesai, masih juga ia berjalan di samping Musashi dan mulai bicara sedikit. Barangkali tak boleh saya menanyakan ini, tapi apa Anda belajar main pedang pada guru terkenal tidak? Saya pakai gaya saya sendiri, jawaban Musashi yang acuh tak acuh tidak membuat mundur orang itu. Ia menyatakan dirinya samurai juga, dan tambahnya, tapi untuk sementara saya terpaksa tinggal di pegunungan ini, begitu ya. Dua teman saya itu juga. Kami bertiga samurai. Sekarang kami hidup dari menebang pohon dan mengumpulkan ramuan. Kami ini seperti naga yang menanti saat baik di sebuah kolam, seperti kata pepatah. Tak bisa saya berpura-pura menjadi sanogen zamon, tapi kalau tiba waktunya nanti, saya akan mengambil pedang tua saya, mengenakan ketopong usang itu, dan pergi berperang demi seorang daimyo terkenal. Sekarang Safa menunggu datangnya waktu itu Anda berpihak, pada Osaka atau Edo bukan soal. Yang penting, saya berada pada salah satu pihak. Kalau tidak, bisa habis waktu saya buat berkeliaran di sini, Musashi tertawa sopan. Terima kasih atas suhuang ini, kemudian, dalam usaha meninggalkan orang itu, ia mulai membuat langkah-langkah panjang dan cepat. Tapi orang itu tetap juga ikut di sampingnya. Langkah yang diambilnya sama dengan langkah Musashi. Ia terus berkeras berada di sisi kiri Musashi, suatu gengguan yang pasti dianggap mencurigakan oleh pemain pedang manapun yang berpengalaman. Namun Musashi tidak berbuat apa-apa untuk melindungi sisi kirinya, agar tidak memperlihatkan sikap waspada. Akibatnya sisi itu terbuka lebar orang itu semakin bersahabat sikapnya. Boleh saya memberi saran? Kalau Anda mau, bagaimana kalau menginap di tempat kami? Sesudah celah wadah, Anda masih akan melewati demon. Anda bisa meneruskan jalan ke sana pagi hari, tapi jalannya terjal sekali-sekar sekali untuk orang yang tidak biasa dengan daerah ini. Terima kasih. Saya terima undangan itu, Ya, tentu, tentu. Cuma, kami tak dapat menawarkan apa-apa dalam bentuk makanan atau hiburan, tapi saya senang dapat berbaring. Di mana rumah Anda sekitar setengah mil ke kiri, dan sedikit ke atas, berarti Anda betul-betul tinggal di pedalaman gunung, ya seperti saya katakan tadi, sampai datangnya waktu yang baik, kami tinggal bersembunyi, mengumpulkan ramuan, berburu, ya melakukan halal seperti itu. Saya tinggal serumah dengan dua yang lain tadi, kebetulan Anda menyebutkannya, tapi bagaimana dengan mereka itu? Mereka barangkali masih minum. Tiap kali kami pergi ke sana, mereka mabuk, dan akhirnya saya yang mengangkat mereka pulang. Malam ini saya putuskan meninggalkan saja mereka. Awas! Ada turunan tajam di situ, di bawah sana ada sungai. Bahaya sekali, apa kita mesti menyeberang sungai ya? Di sini sempit dan ada titian balok di bawah kita ini. Sesudah menyeberang, kita memblok ke kanan dan mendaki menyusuri tepi sungai, Musashi merasa orang itu sudah berhenti jalan, tapi ia tidak menoleh ke belakang. Ia temukan balok itu, dan mulai menyeberang. Sesaat kemudian, orang itu melompat ke depan dan mengangkat ujung balok untuk melontarkan Musashi ke dalam sungai, apa maksudmu? Teriakan itu datang dari bawah, tapi orang itu menengadah ke atas dengan heran. Karena sudah tahu terlebih dahulu gerak pengkhianatan orang itu, Musashi sempat melompat dari balok dan mendarat dengan ringannya di atas batu besar. Penyerangnya yang terkejut, menjatuhkan balok ke dalam sungai. Sebelum tirai air yang munkrat jatuh kembali ke tanah, Musashi sudah melompat kembali ke tepi sungai dengan pedang terhunus, dan memotong penyerangnya. Semua itu terjadi demikian cepat, hingga orang itu bahkan tak melihat Musashi menarik pedang mayat itu menyentak-nyentak sesaat dua saat, kemudian diam. Musashi bahkan tak hendak memandangnya. Ia kini mengambil jurus yang baru, sebagai persiapan atas serangan berikut, karena ia yakin akan ada serangan lagi. Sementara ia memantapkan jurusnya, rambutnya berdiri seperti garuda sunyi sesaat, kemudian terdengar bunyi berdebam yang cukup keras, yang dapat menghancurkan ngarai itu. Tembakan bedil itu rupanya datang dari suatu tempat di pinggir lain. Musashi mengelak, dan peluru yang jitu arahnya itu mendesis melintasi ruangan yang tadi ditempatinya, dan mengubur diri dalam tanggul di belakangnya. Sambil menjatuhkan diri seakan terluka, Musashi memandang keseberang. Ia melihat bunga-bunga api merah beterbangan di udara, seperti kunang-kunang. Terlihat olehnya dua sosok tubuh yang merangkak hati-hati ke depan api pembasu orang itu mengatupkan gigi erat-erat, menanti sumbu yang sudah menyala mendesis. Ia bersiap menembakkan lagi bedilnya. Temannya merunduk dan menjeling kekejauhan. Bisiknya, kau pikir aman aku yakin sudah kena dengan tembakan pertama tadi, terdengar jawaban yakin kedua orang itu merangkak hati-hati ke depan, tapi begitu mereka sampai ujung tepi sungai, Musashi meloncat naik. Pembawa berdil tergagap dan menembak, tapi kehilangan keseimbangan, hingga peluru melejit tanpa guna ke udara. Suara gema bersahut-sahutan di dalam lembah, dan dua orang dari warung teh itu pun lari ke atas. Tiba-tiba seorang di antaranya berhenti dan berteriak, tunggu. Buat apa kita lari? Kita berdua, dan dia sendiri. Aku hadapi dia, dan kau membantu, aku bersamamu teriak pembawa berdil. Ia melepaskan sumbu dan membedikan gagang berdilnya kepada Musashi pasti mereka agak lebih tinggi dari sekadar penjahat. Menurut dugaan Musashi, mereka pemimpin gerombolan. Kedua orang itu dapat menggunakan pedang dengan kemahiran sejati, namun mereka sama sekali bukan tandingan Musashi. Dengan satu kali pukulan pedang saja, mereka berdua sudah melayang ke udara. Pembawa berdil terbelah dari bahu sampai pinggang, kemudian jatuh tewas ke tanah, sementara bagian atas tubuhnya tergantung-gantung di tepi sungai, seperti pada selembar benang. Orang Sabtunya lari mendaki lereng, sambil mencengkeram lengan bawahnya yang terluka, dikejar cepat oleh Musashi. Hujan debu dan pasir menjulang, lalu jatuh lagi di belakangnya lembah bernama Lembah Buna itu terletak di tengah jalan antara celah wadah dan demon. Namanya diambil dari pohon-pohon yang menutupnya. Pada puncaknya yang tertinggi, dikelilingi pepohonan, berdiri sebuah pondok besar dan kasar, terbuat dari balok-balok kayu sambil berlari cepat ke nyala obor, bandit itu berteriak, padamkan api seorang perempuan melindungi nyala api itu dengan lengan baju yang direntangkan, dan serunya, ah, kau, oh, kau berlumuran darah deh, diam kau, tolol. Matikan lampu, yang di dalam juga, hampir ia tak dapat mengeluarkan kata-kata, karena terengah-engah. Ia menoleh sekali lagi ke belakang, dan meluncur terus melewati perempuan itu. Perempuan itu mematikan obor dan bergegas mengejarnya begitu musasi sampai di pondok itu, tak satu cahaya pun tampak, buka teriaknya. Ia marah, bukan karena dianggap orang tolol, atau karena serangan pengecut yang dilancarkan kepadanya, melainkan karena orang-orang seperti itu setiap hari mendatangkan kerugian besar kepada musafir yang tak bersalah. Sebetulnya bisa saja ia merusak dirai hujan yang terbuat dari kayu itu, tapi ia tidak mau menyerang dari depan, hingga bagian belakangnya bisa berada dalam bahaya, melainkan secara hati-hati menjaga jarak 2-3 meter, buka karena tak ada jawaban, dipungutnya batu terbesar yang dapat diangkatnya, dan dilontarkannya ke tirai itu. Batu menghantam celah antara 2 papan, hingga lelaki dan perempuan itu sempoyongan masuk rumah. Sebilah pedang terbang dari bawah mereka, disusul lelaki itu merangkak di lantai. Tapi ia cepat dapat berdiri kembali dan mengundurkan diri ke dalam rumah. Musashi meloncat maju dan menangkap belakang kimononya, jangan bunuh aku. Ampun mohon Gion Toji. Suaranya merengek seperti suara bangsat kecil-kecilan segera kemudian ia berhasil berdiri lagi, dan mencoba menemukan titik lemah Musashi. Musashi menangkis setiap gerakannya, tapi ketika ia mendesak terus ke depan untuk mengimpit lawan, Toji mengerahkan segala kekuatannya dan menarik pedang pendeknya, serta membuat tusukan keras. Musashi mengelak dengan cekatan, menyapunya dengan kedua lengannya dan dengan teriakan menghina membantingnya ke kamar sebelah. Lengan atau kakinya barangkali menghantam penggantung Kuali, karena tiang bambu tempat bergantungnya Kuali itu patah. Suaranya berderak. Abu putih mengepul naik dari perapian, seperti asap gunung berapi rentetan benda yang dilemparkan menerjang asap dan Abu memaksa Musashi bertahan. Ketika Abu sudah turun, ia lihat lawannya sudah bukan lagi kepala bandit yang kini sudah terlentang di dekat dinding. Sambil memaki-maki, perempuan itulah yang melemparkan segala yang dapat dipegangnya tutup Kuali, kayu bakar, supik logam, mangkuk teh Musashi melompat ke depan dan cepat mengimpitnya ke lantai, tapi perempuan itu berhasil menarik tusuk konde dari rambutnya dan menusuk Musashi. Musashi menginjakan kakinya ke pergelangan tangan perempuan itu, dan perempuan itu mengertakan giginya, kemudian berteriak marah dan muak kepada Toji yang sudah tak sadar, tak punya nyali kau. Bagaimana mungkin kau kalah dari orang tak punya nama macam ini mendengar suaranya, Musashi tiba-tiba menarik napas panjang dan melepaskannya. Perempuan itu bangkit berdiri, mencabut pedang pendeknya, dan menerjangnya, hentikan, bu, kata Musashi kaget mendengar nada biasa yang sopan itu, perempuan itu berhenti dan melongo melihat Musashi. Loh, ini, ini kan tak kezodugaan Musashi benar. Diluar Rosugi, satu-satunya perempuan yang masih mungkin menyebutnya dengan nama kecilnya adalah Oko, oh, benar tak kezodugaan Musashi, jadi manis sekali. Namamu sekarang Musashi, kan? Kau sudah jadi pemain pedang besar, ya apa kerja ibu di tempat macam ini malu aku mengatakannya, apa yang terbaring itu suami ibu kau tentunya mengenal dia. Itulah sisa orang yang namanya Gion Toji, itu Toji Bisik Musashi. Ia pernah mendengar di Kyoto bahwa Toji adalah bajingan yang telah mengantongi uang yang dikumpulkannya untuk memperbesar perguruan dan melarikan diri dengan Oko. Namun, melihat manusia yang sudah jadi rongsokan di dekat dinding itu, tak dapat tidak ia merasa kasihan. Lebih baik ibu urus dia, katanya, kalau saya tahu dia suami ibu, tak akan saya berlaku kasar kepadanya, oh, ingin aku merangkak masuk lubang, menyembunyikan diri, kata Oko, tersenyum palsu ia pergi ke sisi Toji, memberikan air, dan membalut luka-lukanya. Ketika Toji mulai siuman, ia pun bercerita siapa Musashi. Apa teriaknya parau? Miyamoto Musashi. Orang yang, oh, memalukan sambil menutup muka dengan tangan, ia meringkuk Hinadina Musashi melupakan kemarahannya, dan membiarkan dirinya diperlakukan sebagai tamu terhormat. Oko menyapu lantai, memereskan perapian, memasukkan kayu api baru, dan menghangatkan seks sambil mengangsurkan mangkuk kepada Musashi, katanya santun, kami tak dapat menyuguhkan apa-apa, tapi, saya sudah cukup makan minum di warung teh tadi, jawab Musashi sopan. Tak usah repot-repot, tapi ku harap kau mau makan makanan yang ku suapkan. Begitu lama kita tidak bertemu, ia menggantungkan kuali rebusan pada gantungan kuali, kemudian duduk di samping Musashi dan menuangkan seik, ini mengingatkan saya pada masa lalu di gunung Ibuki, kata Musashi ramah angin keras bertiup. Walaupun tirai-tirai sudah kembali ke tempat masing-masing, angin bertiup masuk lewat berbagai celah dan mempermainkan asap perapian, sementara asap itu naik ke langit-langit, tak usah aku diingatkan pada waktu itu, kata Oko. Tapi apa kau mendengar sesuatu tentang Akmi? Bisa kau memperkirakan di mana dia sekarang? Saya dengar dia menginap beberapa hari di penginapan gunung Hiyei. Dia dan Matahachi rencananya akan keedo. Tapi rupanya dia lari membawa semua uang Matahachi, oh kata Oko kecewa. Dia juga dan ia menatap lantai, dengan sedih membandingkan hidup anaknya dengan hidupnya sendiri ketika Toji sudah cukup pulih, ia menggabungkan diri dengan mereka dan minta maaf kepada Musashi. Menurut pengakuannya, ia bertindak atas dorongan seketika, dan sekarang ia menyesalinya. Ia meyakinkan tamunya bahwa akan tiba waktu baginya untuk kembali memasuki masyarakat sebagai Gion Toji yang pernah dikenal dunia Musashi diam saja, tapi sebenarnya ia ingin mengatakan bahwa tak banyak yang dapat dipilih antara Toji Samurai dan Toji Bandit. Tapi kalau Toji benar-benar kembali ke kehidupan prajurit, jalanan akan jauh lebih haman bagi para musafir dengan sikap agak kolunak karena seik. Katanya pada Oko, saya pikir akan bijaksana kalau ibu meninggalkan kehidupan yang berbahaya ini, kau benar, tapi tentu saja saya hidup macam ini bukan atas dasar pilihan. Ketika meninggalkan Kyoto, kami bermaksud mengadu untung di Edo. Tetapi Biswa, Toji mulai berjudi dan menghabiskan semua uang kami, uang perjalanan. Aku bermaksud mengusahakan moksa, karena itu kami mulai mengumpulkan ramuan dan menjualnya di kota. Oh, aku sudah cukup banyak mengikuti rencana-rencananya buat kaya mendadak. Sesudah peristiwa malam ini, aku muak, seperti biasa, beberapa tegukan seik mendatangkan nada genit dalam pembicaraannya, dan mulailah ia memasang pesona Oko adalah jenis perempuan yang umurnya tidak bisa ditentukan, dan ia masih berbahaya. Seekor kucing rumahan akan bermain dengan sikap malu-malu di pangkuan tuannya, selama diberi makan dan dipelihara, tapi kala dilepaskan di pegunungan, dengan seketika ia akan mencari mangsa malam hari dengan meti menyala, siap berpesta bangkai atau mengoyak daging hidup para musafir yang jatuh sakit di pinggir jalan. Oko mirip sekali dengan kucing, Toji, katanya mesra, menurut Takezo, Akemi pergi ke Edo. Apa kita tak bisa pergi ke sana, dan hidup seperti manusia lagi? Kalau kita dapat menemukan Akemi, aku yakin kita akan dapat menemukan usaha yang menguntungkan buat kita, barangkali juga, terdengar jawaban lesu. Toji memeluk lutut sambil merenung. Barangkali, bahkan bagi Toji, pikiran yang hendak dikemukakan Oko itu, menjajakan tubuh Akemi, terasa sedikit kasar. Sesudah hidup dengan perempuan ganas ini, Toji sendiri sudah mulai merasa malu sebagaimana Mata Hachi. Untuk Musashi, ekspresi wajah Toji tampak pedih. Wajah itu mengingatkannya kepada Mata Hachi. Ia bergidik saat teringat bagaimana ia pernah dipikat oleh pesona perempuan itu, Oko, kata Toji sambil mengangkat kepala. Sebentar lagi selang. Musashi barangkali lelah. Bagaimana kalau disiapkan tempat untuknya di kamar belakang, supaya dia dapat beristirahat tentu, sambil melirik dengan meto hampir mabuk kepada Musashi, ia berkata, kau mesti hati-hati, tak kesong. Di belakang sana gelap, terima kasih. Barangkali saya bisa tidur sedikit. Musashi mengikuti perempuan itu menyusuri gang gelap ke belakang rumah. Kamar itu rupanya kamar tambahan untuk pondok tersebut. Dari bawah, ruangan itu didukung oleh sejumlah balok, dan dibangun menjorok ke atas lembah. Dari dinding luar ke sungai tingginya sekitar 20 meter. Udara di situ lembab, akibat kabut dan cipratan air yang mengembus masuk dari air terjun. Tiap kali deru angin meningkat sedikit, Ruangan kecil itu berguncang seperti perau kaki oko yang putih kembali melintasi lantai berbilah geng terbuka itu, ke kamar perapian, sudah tidur di aku pikir begitu, jawab oko sambil berlutup di samping toji, lalu berbisik ke telinganya, apa yang mau kau lakukan panggil yang lain-lain, kau mau melaksanakannya tentu saja. Ini bukan hanya soal uang. Kalau aku bunuh si bangsat itu, berarti aku membalaskan dendam keluarga Yoshioka, oko menyingsingkan rokimononya, dan pergi keluar rumah. Di bawah langit tak berbintang, jauh di pegunungan itu, ia berlari kencang melintas angin hitam, seperti kucing setan, rambut panjangnya berkibar-kibar sudut dan celah di sisi gunung itu tidak hanya dihuni oleh burung dan binatang liar. Sambil berlari, oko berhubungan dengan lebih dari 20 anggota gerombolan toji. Karena sudah terlatih dalam penggerebekan malam, gerakan mereka lebih tenang daripada daun yang mengapung, menuju tempat di depan pondok, cuma satu orang samurai ada uangnya percakapan yang dilakukan dengan berbisik itu diiringi gerak-gerik penjelasan dan gerakan mata. Sambil membawa bedil, belati, dan lembing yang biasa dipakai oleh pemburu babi hutan, sebagian dari mereka mengepung kamar belakang. Sekitar separuhnya turun ke lembah, dan dua orang berhenti di tengah, tepat di bawah kamar lantai kamar itu tertutup tikar gelagah. Sepanjang salah satu dindingnya terdapat tumpukan-tumpukan kecil ramuan kering yang rapi, juga kumpulan lumpang dan alat-alat lain untuk membuat obat. Musashi merasa terhibur mencium bau ramuan yang menyenangkan. Bau itu seolah mengajaknya memejamkan matu dan tidur. Tubuhnya terasa tumpul dan membengkak sampai ujung-ujung anggota badan. Tapi ia sadar, tidak boleh menyerah pada ajakan manis itu. Ia sadar, ada sesuatu yang akan terjadi. Pengumpul ramuan dari Mimasaka tak pernah memiliki lumbung macam ini. Lumbung mereka tak pernah terletak di tempat berkumpulnya kelembapan, dan selamanya jauh dari tumbuh-tumbuhan berdaul rimbun. Dari terang cahaya lampu kecil yang terletak di sebuah mangkuk penumbuk di samping bantal, ia melihat sesuatu yang menarik perhatiannya. Siku-siku legam yang mengikat kamar itu pada sudut-sudutnya dikelilingi sejumlah besar lubang paku. Ia juga dapat melihat permukaan kayu yang masih baru, yang sebelumnya tentunya tertutup meja kursi. Maka tidak mungkin keliru makna yang tersembunyi di situ. Kamar itu pernah dibangun kembali, barangkali berulang kali senyuman kecil tersungging di bibirnya, tapi ia tak bergerak, tak kezo, panggil loko lembut. Kau tidur, ia digesarnya pintu sojai pelan-pelan, lalulah berjingkat menuju kasur dan meletakkan nampan di dekat kepala Musashi. Ku taruh air minum buatmu di sini, katanya. Musashi tidak menunjukkan tanda-tanda bahwa ia masih terjaga ketika oko kembali ke pondok, Toji berbisik, semuanya beres sambil memejamkan mati sebagai penekanan, jawab oko, dia tidur lelap, dengan pandangan puas, Toji bergegas keluar, menuju belakang pondok. Di situ ia melamaikan sumbu bedil yang sudah dinyalakan. Melihat itu, orang-orang yang ada di bawah menarik tiang-tiang pendukung kamar tersebut, hingga kamar runtuh ke dalam lembah, dinding-dindingnya, kerangkanya, blandar bubungannya, semuanya sambil bersorak penuh kemenangan, yang lain-lain meloncat dari tempat-tempat persembunyian, seperti pemburu keluar dari persembunyian buatan, dan menyerbu tepi sungai. Langkah berikutnya adalah memungut mayat dan harta milik korban reruntuhan. Sesudah itu, soal kecil mengumpulkan kepingan-kepingan kamar dan membangunnya kembali bandit-bandit itu berlomcatan ketimbunan papan dan tiang, seperti anjing menyerbu tulang bandit-bandit lain yang datang dari atas bertanya, sudah ketemu mayatnya belum mestinya di sekitar sini, Toji berteriak keras, barangkali membentur batu atau yang lain dan waktu jatuh, dan terlempar ke samping. Cari, batu-batuan, air, pepohonan, dan tumbuh-tumbuhan di dalam lembah itu jadi berwarna merah terang. Diiringi pekikan terkejut, Toji dan para begundalnya memandang ke atas, nyala terang menyembur dari pintu-pintu, jendela-jendela, dinding-dinding, dan atap pondok. Pondok itu berubah menjadi bola api yang sangat besar, cepat, lekas. Kembali ke atas sini panggilan yang merobek pelinga itu datang dari Oko, dan kedengaran seperti lolongan seorang perempuan yang sudah gila pada waktu orang-orang itu naik sampai ke batu karang, nyala api sudah menari-nari dengan hebatnya karena angin. Oko berdiri dalam keadaan terikat rat pada sebatang pohon, terkena hujan bunga api dan arang semua orang tertegun. Musashi lenyap. Bagaimana caranya? Bagaimana mungkin ia mengecoh mereka semua Toji patah semangat? Ia bahkan tidak memerintahkan orang-orang yang mengejar. Sudah banyak ia mendengar tentang Musashi, dan ia tahu, mereka takkan dapat menangkapnya. Tapi, atas kemauan sendiri, bandit-bandit itu cepat menyusun rombongan-rombongan pencari, dan terbang ke seluruh penjuru. Mereka tidak menemukan jejak Musashi bermain api tidak seperti jalan-jalan utama yang lain, tidak ada pepohonan mengapit jalan Raya Koshu, yang menghubungkan Siojiri dan Edo lewat Provinsi Kai. Jalan yang dipergunakan untuk keperluan militer selama abad 16 itu tidak memiliki jaringan jalan belakang sejenis jaringan Akasendo, dan belum lama ditingkatkan menjadi jalan utama. Untuk musafir yang datang dari Kyoto atau Osaka, ciri yang paling tidak menyenangkan pada jalan Raya Koshu itu adalah tidak adanya penginapan dan tempat makan yang baik. Pesanan makanan bekal paling-paling dapat dipenuhi dengan lempengan kue betas terbungkus daun bambu yang tidak membangkitkan selera, atau bahkan lebih tidak merangsang lagi dari itu, kepalan nasi putih terbungkus daun ek kering. Walaupun makanan di situ sederhana sekali barangkali tidak banyak bedanya dengan makanan zaman Fujiwara beberapa ratus tahun sebelum itu, penginapan-penginapan kasar itu dikerumuni banyak tamu juga, kebanyakan menuju Edo sekelompok musafir sedang beristirahat di atas celah Kobotoki. Seorang dari mereka berseru, lihat, ada satu rombongan lagi, yang dimaksud adalah pemandangan yang hampir setiap hari dinikmatinya bersama teman-temannya. Serombongan pelacur yang sedang dalam perjalanan dari Kyoto ke Edo. Gadis-gadis itu jumlahnya sekitar 30 orang, sebagian umur 20-an atau awal 30-an, dan setidak-tidaknya ada 5 yang umurnya belasan tahun. Bersama sekitar 10 orang yang mengelola atau melayani, mereka mirip keluarga besar. Di samping mereka masih ada beberapa ekor kuda beban yang dimuati segala macam barang, mulai dari keranjang anyaman kecil sampai peti-peti kayu sebesar orang kepala keluarga, yaitu seorang lelaki berumur sekitar 40 tahun, sedang berbicara kepada gadis-gadisnya. Kalau sandal jerami kalian bikin melepuh, ganti dengan zori, tapi mesti diikat baik-baik, supaya tidak lepas ke sana-sini. Dan jangan lagi mengeluh tak dapat berjalan terus. Lihat saja anak-anak di jalanan itu jelas dari nada bicaranya yang masam bahwa orang itu mengalami kesulitan dalam memaksa orang-orang tanggungan yang biasanya tak pernah bepergian itu untuk terus berjalan. Orang itu, yang bernama Soji Jinai, adalah penduduk asli Fushimi keturunan samurai, yang karena alasan-alasan pribadi meninggalkan kehidupan militer dan menjadi pemilik rumah pelacuran. Karena biasa cepat berpikir, banyak akal, ia berhasil memperoleh dukungan dari Tokugawa Ieyasu yang sering tinggal di benteng Fushimi. Ia tidak hanya memperoleh izin memindahkan usahanya ke Edo, tetapi juga dapat meyakinkan banyak rekan seusahanya untuk berbuat demikian juga di dekat puncak Kobotoke. Jinai menyuruh iring-iringannya berhenti, Katanya, sekarang ini masih pagi, tapi kita dapat makan siang sekarang. Sambil menoleh kepada Onau, seorang perempuan tua yang jadi semacam induk ayam, ia memerintahkan mengeluarkan makanan keranjang berisi bekal makanan segera diturunkan dari salah satu kuda berban, dan kepala nasi terbungkus daun dibagikan kepada para perempuan itu, yang kemudian berpencar mengistirahatkan diri. Debu yang membuat kuning kulit mereka juga membuat rambut mereka yang hitam menjadi hampir putih, sekalipun mereka mengenakan caping jalan bertepi lebar atau mengikatkan sapu tangan ke kepala. Karena tidak ada teh, acara makan itu diiringi banyak jelatan lidah dan isapan gigi. Tidak tampak di situ tipu muslihat seksual atau getaran cinta. Tangan siapa yang akan memeluk kembang merah padam ini malam nanti benar-benar kata-kata yang terasa tidak pada tempatnya, oh, enak sekali teriak salah seorang anak buah jinai yang masih muda, dengan gembiranya. Nada suaranya itu kiranya bisa mendatangkan air mati ibunya perhatian. Dan dua-tiga orang lainnya mengembara dari makan siang itu, dan terpusat pada seorang samurai muda yang lewat. Tampan dia, ya bisik seorang, ya, lumayan, jawab yang lain, yang lebih duniawi pandangannya yang ketiga menyambut, ah, aku kenal dia itu. Dia biasa datang ke tempat kami, dengan orang-orang dari perguruan Yoshio Ka, yang mana yang kamu bicarakan itu tanya lainnya, yang matanya bernafsu, yang muda itu, yang tegap jalannya, membawa pedang panjang di punggungnya, tak sadar akan kekaguman orang-orang itu, Sasaki Kojiro terus berusaha lewat saja di antara barisan kuli dan kuda beban satu suara tinggi mencumbu berseru, Pak Sasaki. Kesini, Pak Sasaki karena banyak orang yang bernama Sasaki, maka Kojiro sama sekali tidak menoleh, bapak yang pakai jambul alis Kojiro naik, dan ia memutar badan, jaga lidahmu teriak jinai marah. Kau terlalu kasar, tapi ketika ia menengadah dari makannya, dikenalinya Kojiro, ya, ya, katanya sambil bangkit cepat-cepat. Kalau tidak salah, ini teman saya Sasaki. Kemana Anda pergi, kalau boleh saya bertanya, oh, halo, Anda pemilik semia, kan? Saya dalam perjalanan ke Edo. Dan bagaimana dengan Anda? Anda rupanya pindah besar-besaran, ya betul. Kami pindah ke ibu kota baru, betul? Anda yakin dapat kemajuan di sana? Tak ada yang bisa tumbuh di air yang tak mengalir. Kalau melihat perkembangan Edo, saya bayangkan di sana banyak pekerjaan untuk pekerja bangunan dan pandai senapan. Tapi hiburan yang ngelok. Masih meragukan, apa di sana banyak permintaan? Anda salah sangka. Para perempuan sudah menciptakan kota Osaka, sebelum Hideyoshi mulai memperhatikannya, barangkali juga, tapi di tempat sebaru Edo itu, barangkali menemukan rumah yang cocok saja pun Anda tak bisa, keliru lagi. Tapi, pemerintah sudah menyisihkan tanah rawa di tempat yang namanya Yusiwara untuk orang-orang dari bidang saya. Rekan-rekan saya sudah masuk, membuat jalan-jalan, dan membangun rumah. Dari laporan yang saya peroleh, saya akan dapat dengan mudah memperoleh tempat di pinggir jalan yang baik. Maksud Anda, keluarga Tokugawa memberikan tanahnya? Cuma-cuma tentu. Siapa mau bayar tanah rawa? Pemerintah bahkan menyediakan sebagian bahan bangunannya, oh, begitu. Tidak heran, Anda semua meninggalkan daerah Kyoto, dan bagaimana dengan Anda? Atau Anda sudah punya bayangan mendapat kedudukan pada seorang daimewah? Tidak. Tak ada yang seperti itu. Saya akan menerimanya, kalau ada tawaran. Saya cuma ingin melihat apa yang terjadi di Edo, karena tempat itu menjadi tempat semayam Sogun, dan di masa depan dari situlah asalnya macam-macam perintah. Tentu saja sekiranya saya diminta menjadi instruktur Sogun, mungkin saya terima jinai rukan orang yang dapat menilai ilmu permainan pedang, tetapi penglihatannya atas manusia sangatlah tajam. Menurut pikirannya, lebih baik ia tidak memberikan komentar atas kecongkakan Kojiro yang tak terkendalikan itu. Karena itu, ia memalingkan muka dan mulai menyuruh anak buahnya bergerak. Sudah waktunya kita jalan lagi, Onao menghitung kepala orang-orang itu, dan katanya, rupanya kita kehilangan satu orang. Siapa kali ini? Kicong? Atau barangkali Sumizumi? Tidak, mereka berdua ada di sana. Aneh. Siapa rupanya karena tak suka berteman jalan rombongan pelacur, Kojiro berjalan sendiri beberapa gadis yang pulang dari mencari gadis yang hilang itu kini kembali ke tempat Onao jinai menyatukan diri dengan mereka. Sini, sini, Onao, jadi yang mana yang hilang ah, saya tahu sekarang. Yang namanya Akemi, jawabnya menyesal, seakan-akan kesalahan itu ia yang melakukan. Yang Bapak ambil di jalan, di kiso itu, tentunya masih di sekitar tempat ini, kami sudah mencari di mana-mana. Dia tentunya sudah lari, ah, aku tak punya perjanjian tertulis dengan dia, dan aku juga tidak meminjamkan uang badan kepadanya. Dia bilang dia mau, dan karena wajahnya cukup menarik untuk dipasarkan, kuambil dia. Sekalipun ku kira dia sudah menghabiskan biaya jalan yang lumayan, tapi tak banyak, jadi tak perlu khawatir. Biarkan saja dia. Ayo kita jalan, dan mulailah ia menggiring rombongannya. Ia ingin sampai di Hatsyoji dalam sehari, sekalipun itu berarti berjalan sesudah matahari terbenam. Kalau mereka dapat berjalan sejauh itu, mereka akan sampai di Eido hari berikutnya tidak lama kemudian, Akemi muncul kembali dan menggabungkan diri dengan mereka, di mana kamu tadi tanya Ona Omarah. Kau tak boleh berkeliaran ke mana-mana tanpa mengatakan ke mana kau pergi. Kecuali kalau kau mau meninggalkan kami, perempuan tua itu lalu menjelaskan dengan Carey yang menurutnya benar, bahwa mereka semua sudah khawatir dengan Akemi, ibu tak mengerti, kata Akemi. Cacian perempuan tua itu hanya disambutnya dengan tawa mengikik. Ada lelaki yang saya kenal di jalan tadi, dan saya tidak ingin dilihat olehnya. Saya lari ke rumpun bambu, tapi tak tahu di situ ada turunan. Saya tergelincir sampai ke dasar, ia menguatkan keterangannya dengan mengangkat kimononya yang sobek dan sikunya yang terkelupas. Namun selagi ia memohon maaf itu, wajahnya tidak menunjukkan sedikitpun tanda menyesal dari kedudukannya yang hampir di depan, Jinai sudah mendengar tentang apa yang terjadi, dan memanggil Akemi. Dengan garang katanya, namamu Akemi, kan? Akemi, ini nama yang sukar diingat. Kalau kau betul-betul mau berhasil dalam usaha ini, kau mesti mencari nama yang lebih baik. Coba katakan, apakah sudah betul-betul mengambil keputusan akan kerja di sini apa menjadi pelacur itu membutuhkan keputusan ini bukan hal yang dapat kau jalani sekitar sebulan, Kemudian kau pergi. Dan kalau kau menjadi anggotaku, kau mesti memberikan apa yang diminta para langganan, suka atau tidak suka. Jadi, jangan sampai keliru soal ini, buat saya, semua itu sudah tak ada bedanya. Orang-orang lelaki sudah bikin hidup saya berantakan, itu sama sekali bukan sikap yang benar. Coba pikirkan soal ini baik-baik. Kalau kau berubah pendirian sebelum sampai Edo, itu baik. Aku takkan minta kau mengembalikan biaya makan dan penginapan, hari itu juga, di Kulia Kuin di Takau, seorang lelaki tua yang agaknya baru lepas dari hempitan urusan usahanya, akan mulai menikmati bagian santai perjalanannya. Ia, pembantunya, dan seorang anak lelaki umur sekitar 15 tahun, datang di sana malam sebelumnya dan meminta penginapan. Ia dan anak lelaki itu sudah mengelilingi kompleks-kompleks kuil sejak pagi-pagi benar. Sekarang sekitar tengah hari, pergunakan ini untuk memperbaiki atap, atau apa saja yang perlu, katanya. Ia menyerahkan kepada salah seorang pendekta itu tiga metu uang emas besar pendekta kepala, yang mendapat berita tentang hadiah itu, demikian terkesan oleh kemurahan hati si dermawan, hingga ia bergegas keluar untuk bertukar salam. Barangkali Anda akan meninggalkan nama katanya pendekta lain mengatakan bahwa hal itu sudah dilakukan, dan menunjukkan kepadanya tulisan dalam daftar kuil, yang bunyinya, Daizo dari Narai, pedagang ramuan, tinggal di kaki gunung Ontake, di Kiso, pendeta kepala meminta maaf dengan sangat atas rendahnya mutu makanan yang dihidangkan oleh kuil, karena Daizo dari Narai dikenal di seluruh negeri sebagai penyumbang yang dermawan kepada tempat-tempat suci dan kuil-kuil. Pemberiannya selalu berbentuk metu uang emas dalam beberapa peristiwa, kata orang, bahkan mencapai jumlah beberapa lusin. Hanya ia seorang yang mengetahui, apakah ia melakukan itu untuk hiburan, untuk mencari nama baik, ataukah karena kesalahan pendekta ingin sekali Daizo tinggal lebih lama, dan memohon kepadanya untuk melihat-lihat kekayaan kuil, suatu hak istimewa yang hanya diberikan kepada beberapa orang. Saya takkan lama di Edo, kata Daizo. Dan saya akan datang melihatnya lain kali, tentu, tentu, tapi setidaknya mari saya temani ke gerbang luar, desak pendeta itu. Apakah Anda punya rencana menginap di fucu malam ini? Tidak, di Hachiyoji. Kalau begitu, ini perjalanan yang mudah, tapi siapa penguasa Hachiyoji sekarang baru-baru ini diletakkan di bawah administrasi Okubo Nagayasu, dia dulunya hakim dinara, kan ya, benar. Tambang emas di Pulau Sado juga di bawah pengawasannya. Dia kaya raya, orang pandai nampaknya, hari masih terang ketika mereka sampai di kaki pegunungan itu, dan berdiri di jalan utama yang ramai di Hachiyoji, di mana kabarnya terdapat tidak kurang dari 25 penginapan. Nah, Jotaro, di mana kita menginap Jotaro, yang menempel terus di sisi Daizo seperti bayangan, memberi isyarat dengan tanda-tanda terang, bahwa ia lebih menyuka di mana saja, asalkan tidak di kuil, Daizo memilih penginapan yang paling besar dan paling mengesankan. Ia masuk dan memesan kamar. Pemunculannya yang lain daripada yang lain, dan peti perjalanannya yang anggun, dipernis dan didukung pelayan itu, menimbulkan kesan memikat pada kerani kepala. Kerani kepala berkata dengan nada menjilat, Wah, bapak datang dini sekali penginapan-penginapan sepanjang jalan raya memang terbiasa menerima rombongan musafir pada waktu makan malam, atau bahkan lebih malam Daizo diantar ke sebuah kamar besar di tingkat pertama, tapi tak lama sesudah matahari terbenam, pemilik penginapan dan kerani kepala datang ke kamar Daizo, saya tahu ini sangat tidak menyenangkan, pemilik penginapan memulai dengan rendah hati, tapi satu rombongan besar tamu datang tiba-tiba sekali. Saya takut suasana di sini akan ribut bukan main. Kalau bapak tidak keberatan, saya persilahkan sebuah kamar di tingkat dua, Oh, tidak apa-apa, jawab Daizo ramah. Saya senang melihat usaha Anda maju, Daizo memberikan isyarat kepada Sukaiichi, pelayannya, agar mengurus barang bawaannya, dan ia naik ke atas. Begitu ia pergi, ruang itu pun diserbu perempuan-perempuan dari Sumi yaitu penginapan, jadi tidak sekadar sibuk, tapi ingar-bingar. Karena ributnya keadaan di bawah, para pelayan tidak datang pada waktu dipanggil. Makan malam terlambat, dan ketika mereka selesai makan, tak seorang pun datang untuk menyingkirkan pinggan dan mangkuk. Belum lagi suara entakan kaki yang tak henti-hentinya di kedua lantai. Hanya rasa simpati Daizo kepada orang upahan saja yang membuat ia tidak kehilangan kesabaran. Tanpa menghiraukan pinggan mangkuk yang masih berantakan di kamar, ia membaringkan diri, tidur berbantal tangan. Beberapa menit kemudian, tiba-tiba terpikir olehnya sesuatu, dan lah memanggil Sukaiichi. Sukaiichi tidak muncul, karena itu Daizo membuka mata, duduk dan berseru, Jotaro, sini tapi Jotaro pun sudah lenyap Daizo berdiri dan pergi ke beranda. Dilihatnya beranda penuh deretan tamu yang gembira menonton para pelacur di lantai. Pertama melihat Jotaro ada di antara para penonton, direngutkannya anak itu kembali ke kamarnya. Dengan sorot meti menakutkan, ia bertanya, apa yang kau tatap itu? Selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati